BAB 451 MENDAPATKAN KETERAMPILAN SIHIR BAB 451 MENDAPATKAN KETERAMPILAN SIHIR Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luansi Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang, ular kecil hitam ini tidak biasa, pikir Dinghao. Dia merasakan tekanan yang tidak kalah dengan kera raksasa dengan tiga kepala dan enam lengan. Jika tebakanku benar, dia juga merupakan binatang buas dengan beberapa kemampuan sihir. Bagaimana cara dia menemukanku, pikir Dinghao. Dinghao memandangi gunung yang benar-benar runtuh di bawah, dan tiba-tiba menyadari bahwa dalam sepuluh hari terakhir, dia telah menyempurnakan senjata besar dan lupa menjaga formasi penahan ki di dinding batu gua berfungsi, yang mungkin memungkinkan ki untuk melakukannya. Meresap keluar dari dinding. Itu menjelaskan mengapa ular kecil itu menemukannya. Tapi, dia memiliki senyuman aneh di wajahnya. Waktu yang tepat, sekarang kekuatanku melonjak, aku bisa menggunakan ular kecil ini untuk mencoba tanganku, pikir Dinghao. Jika Anda menginginkan, jadein destone, datang dan dapatkan. Dinghao membuka telapak tangannya, dan pedang putih raksasa sepanjang sepuluh meter muncul di tangannya. Pedang itu diberi nama, Sangye, oleh Dinghao, dan itu adalah salah satu pedang panjang yang terbuat dari tulang putih raksasa. Pedang tebal dan polos itu memiliki berat 8 kg dan merupakan yang terberat di antara semuanya. Mencari kematian, manusia bodoh. Ular hitam itu mendesis, tubuhnya yang ramping menggeliat, lalu segera mengejar Dinghao, menggigit leher Dinghao dengan taringnya yang pucat. Dinghao memegang, Sangye, di depan dadanya dan bila pedang selebar 1 meter itu dengan tangkas menangkis serangan itu. Bergemerincing, dengan suara gemerincing pedang, ular hitam kecil itu tersingkir. Haha, tidak lebih dari ini. Dinghao tertawa terbahak-bahak. Dia mengeksekusi potongan melintang, gerakan pertama dari 7 potongan hitam. Kelihatannya sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Ledakan, ular hitam kecil itu terlambat mengelak dan terpotong di bagian pinggang. Ah, teriaknya, jika bukan karena tubuhnya yang lembut dan armor bersisiknya, luka itu mungkin akan membunuhnya. Dinghao mengikutinya dan melakukan backhand dengan metode potongan ketiga dari 7 potongan hitam, yang disebut potongan terbalik. Ledakan, ular hitam kecil itu dipukul lagi. Dinghao merasa bahwa dia secara bertahap dapat memahami waktunya, dan setiap gerakan sederhana sangatlah cepat. Terlebih lagi, kekuatan fisiknya yang kuat membuatnya mengayunkan pedang seberat 8 kg itu seolah-olah sedang mengayunkan batang rumput. Kekuatannya yang tiada habisnya dan kecepatannya yang cepat tidak sama dengan 20 hari sebelumnya, yang membuatnya gembira. Ah, ular hitam kecil itu menjerit lagi. Dalam sekejap, itu dipotong dua kali. Ia hanya merasa semua tulangnya akan patah. Terjebak oleh tebasan Dinghao satu per satu, ia berjuang mati-matian. Tiba-tiba ia menggeliat dan saat berikutnya ia muncul kembali satu kilometer jauhnya. Mata emas dan tanpa emosinya menatap Dinghao dengan takjub. Agak membingungkan, tidak tahu mengapa manusia seperti itu, dengan energi yang lebih sedikit di tubuhnya, bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan dan menekannya sepenuhnya. Dinghao tertegun sejenak, dan sedikit kegembiraan muncul dari sudut mulutnya. Pindah satu kilometer dalam sekejap. Apakah itu keterampilan ajaib? Pasti ada tulang darah langit bumi di tubuhnya, pikir Dinghao. Itu adalah keterampilan sihir yang sangat menarik. Dalam sekejap, tanpa tanda apapun, atau aliran ki, ia bisa bergerak sejauh satu kilometer, bahkan lawan yang berada dua atau tiga alam lebih tinggi tidak akan mampu menyadari atau menghentikannya. Apakah skill itu digunakan untuk melarikan diri atau menyerang? Itu sangat menarik dan berguna. Itu mirip dengan Invincible Being, sebuah metode pertarungan tak terkalahkan, juga yang pertama dari dua belas gerakan, Fight Essential. Jika digabungkan, mereka akan sangat mematikan. Saya bisa menggunakan keterampilan itu. Dinghao mengambil keputusan dan mulai mencari cara untuk membunuh ular hitam itu. Di seberang dia, ular hitam itu tidak menyerah, meski dirugikan dalam pertarungan. Karena percaya diri pada keterampilan sihirnya, ia melingkar dan menunggu kesempatan. Dinghao perlahan mengeluarkan batu giyok putih dari dadanya dan sedikit melambaikannya. Dia berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak menginginkan, jadein astone? Sini, kemari dan ambil, haha. Ini adalah, Yin yang jadein astone, salah satu dari empat harta karun teratas. Ular hitam kecil itu memiliki mata serakah. Itu memang aura, jadein astone. Itu terasa dengan jelas. Tubuhnya sedikit bergetar. Beberapa kali, ia ingin bertindak sekaligus. Tetapi alasan terakhirnya menahannya. Melihat itu, Dinghao semakin yakin. Dia meletakkan batu giyok itu di dekat mulutnya dan berkata, Apa? Anda tidak berani datang dan mengambilnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menelan dan menyerapnya. Setelah mengatakan itu, dia melemparkannya dengan ringan ke udara. Itu akan jatuh ke dalam mulutnya. Ular hitam kecil itu menjadi gila. Keserakahan mengalahkan akal sehat. Itu langsung muncul di depan Dinghao. Seolah-olah itu selalu ada. Ia membuka mulut merahnya dan mematuk batu giyok yang bersinar itu. Kemudian ia merasakan batu giyok yang dingin dan keras. Saya mengerti, pikir ular hitam kecil itu. Ia sangat gembira dan lega. Tepat pada saat itu, raja di bawah langit. Suara jelas Dinghao terdengar. Ular hitam kecil itu gemetar dalam sekejap. Pemaksaan yang luar biasa, seperti kedatangan seorang atasan di alam kerajaan iblis, membuatnya kewalahan dan membuatnya tidak punya pikiran. Paksaan itu membuatnya tetap diam di udara dalam sepersekian detik. Detik itu sudah cukup bagi Dinghao. Pada detik itu, pedang berkarat yang ada di tangannya berubah menjadi suat inten dan melintas di udara. Ular hitam itu muncul seribu meter jauhnya dalam sekejap. Mata emasnya yang tak bergerak bersinar tak percaya. Ia tidak menggunakan keterampilan magisnya untuk melarikan diri lagi, karena sudah terlambat. Sebuah tanda pedang muncul di lehernya, kemudian tubuh dan kepalanya dipisahkan. Ternyata pada saat itu, meskipun ia menyadari serangan tersebut dan melakukan keterampilan magis untuk melarikan diri satu kilometer jauhnya, ia telah dipotong oleh Dinghao. Ular hitam itu dipotong menjadi dua dan meronta dengan panik. Vitalitasnya yang kuat membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Untungnya, raja di bawah langit, gerakan kedua dari fight esensial, tidak hanya bekerja pada manusia, tetapi juga pada iblis dan binatang buas. Jika bukan karena kekuatan di alam kerajaan iblis yang meletus pada saat itu, akan sulit untuk menghadapi keterampilan sihirnya. Ular hitam itu sangat pandai melarikan diri. Tanpa ragu, Dinghao berubah menjadi cahaya yang mengalir dan mendekati ular itu. Dengan pedang berkarat itu, dia memotong tubuhnya menjadi lima bagian. Ki api surga datang melalui api surga yang dipadamkan oleh yin yang giyok di dalam batu dan muncul dalam warna merah pada saat itu. Itu menyembur keluar dari telapak tangan Dinghao, membungkus tubuh ular yang rusak itu, dan mengubahnya. Setelah beberapa saat, ular hitam itu akhirnya terdiam dan tidak bergerak. Ia benar-benar mati. Kesadaran ilahi Dinghao yang kuat merasakan dan menemukan tulang berkilau hanya 27 cm di bawah kepala ular. Itu memang tulang darah langit bumi yang berwarna hitam. Setelah mengamati dengan cermat, ia menemukan bahwa tulang tersebut mengandung pola merah yang lebih halus daripada tulang kera dengan tiga kepala dan enam lengan. Tanpa ragu-ragu, Dinghao segera mengasimilasi tulang darah langit bumi dengan ki api langitnya dan menempatkannya di dalam benih ki miliknya. Dia menguasai keterampilan magis lainnya. Dinghao tiba-tiba memiliki keinginan untuk berburu binatang buas super yang tidak menyenangkan di medan perang sage dan menggunakan tulang darah langit bumi mereka untuk menguasai berbagai jenis keterampilan sihir yang masing-masing akan menjadi teknik pertarungan terbaik. Setelah semua itu, Dinghao mengumpulkan tubuh ular hitam kecil itu. Sisik ular hitam sangat keras dan dapat disempurnakan menjadi senjata dan pelindung magis. Mereka tidak bisa dipotong oleh pedang raksasa, Sangye. Daging ular itu mengandung energi tak berujung yang sebanding dengan kristal misterius kelas atas. Tidak peduli apakah itu digunakan untuk memurnikan ramuan atau untuk dijual, itu sangat berharga. Kepala ular, taring dan racunnya juga bisa digunakan untuk membuat senjata. Ular hitam itu adalah harta karun. Itu bisa dianggap sebagai dominator. Itu telah bertahan di Sage Battlefield entah berapa ribu tahun. Tulang darah langit buminya baru saja terbentuk. Namun, keserakahannya akhirnya membunuhnya. Jika bukan karena pedang berkarat ini, mustahil membunuh ular hitam itu. Ding Hao berpikir sambil melihat pedang panjang berkarat di tangannya. Pedang berkarat itu diambil dari tempat pembuangan sampah olehnya. Sejauh ini, Ding Hao belum mengetahui nilai sebenarnya. Sebelumnya, pedang berkarat itu seluruhnya tertutup karat. Dalam kompetisi 5 Akademi pertama, Ding Hao terluka dan darahnya membasuh bilah pedangnya. Berkat itu, beberapa karat jatuh dari pedang sepanjang 5 cm dan bilah pedang sebening kristal terungkap. Sulit untuk mengatakan terbuat dari apa. Tidak ada perubahan setelah menyuntikkan Ki ke dalamnya. Tapi ada satu hal yang pasti, pedang pendek sebening kristal itu tidak bisa dihancurkan, dan lebih tajam dari banyak senjata magis atau senjata berharga. Dengan ujung pedang pendek itulah Ding Hao mampu memotong ular hitam itu. Master Kikingshan, Master Pedang, dan Master Pedang semuanya mengatakan bahwa pedang berkarat ini adalah harta karun. Sayangnya, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya, atau mengembalikan tampilan aslinya. Aku hanya bisa memikirkannya secara perlahan, pikir Ding Hao. Ding Hao perlahan menyingkirkan pedang berkarat itu. Selanjutnya, saatnya mencari mitra saya. Kami memasuki Sage Battlefield dari celah ruang dan waktu yang sama. Meskipun kita masuk secara berurutan, kita tidak boleh terlalu jauh, kan? Pikir Ding Hao. Ada juga bintang, bulan dan matahari di Sage Battlefield. Itu adalah dunia tersendiri. Dia memilih arah dan terbang ke arah timur. Karena kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak lagi takut dengan spesies asing di langit, dan bisa terbang bebas di udara. Dalam perjalanannya, Ding Hao mengalami berbagai pertemuan. Suatu ketika dia diserang oleh sekelompok naga bermah kota emas. Mereka bertempur selama sehari semalam, bermandikan darah, dia hampir dicabik oleh Raja Naga. Untungnya, Ding Hao memenangkan pertarungan tersebut. Dengan pedang, Sang Ye, dia memotong Raja Naga Raksasa menjadi dua bagian. Ratusan naga melarikan diri dengan panik. Selain itu, Ding Hao memperoleh tulang darah langit bumi dari tubuh Raja Naga. Tulang darah langit bumi yang ajaib itu dapat meningkatkan kecepatan terbang. Tanpa ragu-ragu, Ding Hao mengasimilasinya ke dalam benih kimiliknya. Dengan keterampilan magis itu, kecepatan Ding Hao meningkat hampir 10 kali lipat. Setelah menguasai keterampilan magis itu, kecepatan terbangnya sebanding dengan atas sandi. Ranah Raja bela diri dengan tujuh lubang. Seperti beberapa teknik melarikan diri yang langka, Ding Hao menamakannya Fast Flying Ming Ming yang bisa bertahan selama satu jam. Tentu saja, ia menghabiskan ke 10 kali lebih banyak daripada terbang tanpa keterampilan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Ding Hao sedang berlatih saat bepergian di hutan purba. Setelah berjalan ribuan kilometer, dia masih belum bisa melihat tepian hutan. Saat itu, dia merasa telah meremehkan sage battlefield. Cincin perak yang diberikan kepada rekannya sebelumnya, yang dapat merasakan satu sama lain, hanya berfungsi dalam jarak ratusan kilometer. Itu tidak akan berhasil di hutan seluas itu. Dalam setengah bulan, Ding Hao tidak pernah bertemu orang lain. Dia membunuh banyak binatang buas dan mendapatkan beberapa tulang darah langit bumi lagi. Namun, setelah beberapa pengamatan dekat, dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan sihir biasa yang tidak terlalu berguna baginya. Jadi dia hanya menyimpannya, bukan mengasimilasinya. Selama hari-hari itu, Ding Hao telah menyempurnakan tujuh potongan hitam. Ketujuh jenis metode pemotongan tersebut dapat digunakan dengan pedang atau pedang. Mereka memanfaatkan keunggulan kekuatan fisik Ding Hao, Ki Api Surga, dan Ki Es Neraka secara maksimal. Kemudian, dia meninggalkan begitu saja beberapa teknik bertarung seperti teknik pedang Wen Qing, ilmu pedang pusat pengejar petir, dan pedang petir angin kuat. Dia berspesialisasi dalam tujuh potongan hitam. Tujuh jenis metode pemotongan, tujuh potongan hitam, berisi inti dari semua keterampilan tempur yang dikuasai Ding Hao. Ding Hao berada di jalur seni bela diri di tempat dia menciptakan keterampilan tempurnya sendiri. Kekuatannya juga meningkat pesat. Dalam dua hari terakhir, dia merasakan gejolaki yang luar biasa di tubuhnya. Jadi sudah waktunya untuk mempengaruhi bukaan kedua dari saluran tangan ke-6 yang Ming. Ketika dia hendak memasuki ranah Grandmaster besar dua lubang, budidaya maksud pedang dan metode pertarungan tak terkalahkannya juga meningkat dengan cepat. Potongan terbalik dari tujuh potongan hitam. Ding Hao berteriak. Di senja hari, Ding Hao berputar dan cahaya bilahnya memancar seperti garis. Dia pindah dan memotong badak api raksasa menjadi dua bagian. Dia perlahan-lahan menyeka darah pada pedang-pedang raksasa, matahari emas, dan menatap ke langit di kejauhan. Saat itu sudah senja ketika hutan purba 10 ribu kali lebih berbahaya daripada siang hari. Dia perlu mencari tempat yang aman untuk bermalam sebelum matahari terbenam. Badak api itu adalah penguasa semua binatang di wilayah 100 km, jadi setelah kematiannya, wilayah itu untuk sementara tidak memiliki pemilik, itu akan relatif aman dalam waktu singkat. Ding Hao mengumpulkan darah badak api, memotong-motong tubuh raksasa itu, dan mengambil daging empuk untuk makan malam. Api unggun berkobar, dan aroma barbecue tercium. Ding Hao duduk di depan api unggun dengan tidak sabar. 47 hari telah berlalu sejak dia memasuki sage battlefield, dan dia belum keluar dari hutan purba itu. Apakah dunia ini penuh dengan hutan? Di sini jauh lebih berbahaya dari yang saya duga. Apakah Li Yiruo, Li Chanyang, dan yang lainnya masih hidup sekarang? Pikir Ding Hao. Saat memikirkannya, Ding Hao sedikit sibuk. Setelah menghabiskan berhari-hari hidup dalam bahaya, dia berburu dan membunuh binatang buas atau dikejar oleh mereka. Dia menjalani kehidupan yang biadab. Bahkan jika Ding Hao telah menjalani dua kehidupan, dia tidak bisa menahan rasa lelah. Selama lima bulan ke depan, jika dia masih menjalani kehidupan yang monoton, dia akan menjadi gila, bahkan jika dia keluar dari sage battlefield. Hidup-hidup. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lelah. Saat dia sedang kesurupan, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di benaknya. Ding Hao mengguncang tubuhnya dan langsung menghilang dari tempat itu. Bang! Seiring dengan ledakan tersebut, debu pun semakin meningkat. Posisi sebelumnya tersapu oleh cahaya pedang yang luar biasa, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan. Dengan baik, seseorang ada di belakang, pikir Ding Hao. Ding Hao melirik dengan kesadaran ilahi, segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke matanya. Dia melakukan pukulan backhand dengan parang raksasa sepanjang 10 meter, itu adalah metode pemotongan dari tujuh potongan hitam. Niat pedang dan pedangki dengan cepat memotong tanah, dan kemanapun mereka pergi, bebatuan, pohon raksasa, dan air diam-diam dipotong menjadi dua dari tengah. Di bawah sinar bulan, pedangki pergi ke hutan lebat 100 meter jauhnya, dan kemudian terdengar seruan. Siapa? Keluar, kata Ding Hao. Ding Hao menyeret pedang panjangnya dan berdiri dengan tenang. Hei, kawan, kamu cukup waspada, kata salah satu dari empat atau lima pemuda berbaju besi ketat dan melangkah keluar dari hutan lebat. Salah satu dari mereka mengeluarkan darah dari pahanya, dan bekas pedang menembus jauh ke dalam tulang. Dia mengertakkan gigi dan menatap Ding Hao dengan kebencian. Jelas dialah yang terluka oleh cahaya pedang yang digunakan oleh Ding Hao. Dengan baik, apakah Anda juga dari wilayah utara, dari provinsi mana? Ding Hao berkata dengan gembira. Dia akhirnya melihat anggota sukunya. Meskipun orang-orang itu jelas-jelas bermusuhan, setidaknya mereka bukanlah binatang buas yang berbentuk aneh itu. Kami dari provinsi pedang, kata pria terkemuka berusia tiga puluhan. Dia gemuk dengan banyak lemak. Dalam baju besinya yang terlalu besar dan ketat, dia tampak seperti beruang yang kokoh. Dia menunjukkan pedang panjang di tangannya dengan terengah-engah. Provinsi pedang, provinsi legendaris, salah satu yang terbesar di wilayah utara, kedua setelah provinsi hijau. Pikir Ding Hao, rumor mengatakan bahwa sebagian besar prajurit di provinsi pedang berlatih ilmu pedang. Ada ribuan sekte manusia di provinsi ini, dan lebih dari 60 persen di antaranya adalah sekte ilmu pedang. Dalam hal ini, teknik pedang dan budidaya telah berkembang hingga mencapai kondisi yang sangat makmur. Para praktisi pedang dengan kekuatan besar itu galak dan mendominasi. Jika Anda memprovokasi salah satu dari mereka, itu berarti Anda telah memprovokasi seluruh sekte. Mereka kejam dan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi Ding Hao agak skeptis. Provinsi pedang adalah provinsi terbesar kedua, dan para jenius muda dari provinsi itu yang dapat memasuki medan perang sage pastilah kuat. Mereka jelas tidak lebih lemah dari para murid dari provinsi Ning. Tapi mengapa kekuatan mereka, pikir Ding Hao, setelah memahami dengan kesadaran ilahi yang berada di alam, diri langit dan bumi, kekuatan mereka bukanlah rahasia lagi bagi Ding Hao. Mereka baru saja berada di alam Grandmaster Agung berlubang empat. Wah, sepertinya kamu tidak sederhana, karena kamu bisa hidup di dunia ini begitu lama. Nah, akhir-akhir ini Anda pasti sudah mendapatkan banyak sekali manfaat. Hei, kulihat kamu juga anggota suku manusia, jadi aku tidak akan membunuhmu. Keluarkan semua hartamu, atau pria kekar itu mencibir dengan niat membunuh berseri-seri di matanya. Empat lainnya juga perlahan bergerak dan mengepung Ding Hao, semuanya tampak tidak ramah. Merampokku, apa kamu yakin? Ding Hao berkata sambil mengerutkan kening. Saya akhirnya bertemu dengan beberapa manusia. Saya tidak pernah mengira mereka lebih tidak masuk akal daripada binatang buas. Awalnya mereka ingin merampok. Saya tidak dapat melarikan diri dari mereka, bahkan jika saya membagikan harta. Karun, tampaknya mereka adalah para pemuda jenius di wilayah utara. Bagaimana mereka bisa menyerahkan diri mereka pada kejahatan? Pikir Ding Hao, Kakak senior Gan, ayo kita hentikan omong kosong itu. Seperti biasa, kita bertarung bersama dan membunuhnya. Hehe, pemuda kurus lainnya dengan ekspresi menakutkan berkata sambil memegang sesuatu seperti piring batu giok hitam di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Kompas surgawi menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pria di alam puncak Grandmaster Agung dengan satu lubang. Dia sama sekali bukan tandingan kita. Yang lain juga mengeluarkan senjatanya dengan riuh. Pria gaga itu berkata sambil nyengir, adik, baiklah, saudara-saudaraku akan membunuhmu, tapi aku baik hati. Selama kamu menyerahkan semua hartanya, aku bisa melepaskanmu. Pikirkan tentang itu. Ding Hao terkikik dan berduka atas orang-orang yang bodoh dan bertindak buruk itu. Lalu dia mengangguk dan berkata, oke, tidak masalah, selama kamu menyerahkan semua milikmu, aku akan melepaskanmu. Pria gaga itu secara naluriah tersenyum dan berkata, oke, sekarang kamu bicara. Dia berakhir di sana dan tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan Ding Hao benar-benar berbeda. Kemudian menambahkan dengan marah, wah, kamu memintanya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao melangkah maju dengan lembut. Gerakan kedua dari, Fight Essential, bernama King Beneath the Heavens terjadi, dan momentum luar biasa muncul dari tubuh Ding Hao. Dia langsung menekan kelima, perampok, bodoh itu hingga berlutut di tanah. Mereka semua menjatuhkan senjatanya. Marsial, Marsial Emperor, pria gagah yang tertegun itu berlutut di tanah dan tergagap, kamu berada di alam Kaisar Beladiri. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Pria kurus yang memegang, kompas surgawi, menatap dengan takjub. Pola pada, kompas surgawi, baru saja membaca bahwa dia berada di alam Grandmaster Agung berlubang satu. Mengapa ia berubah menjadi Marsial King? Ia tidak pernah membuat kesalahan apapun sebelumnya, pria itu bertanya-tanya. Senior, tolong lepaskan aku. Saya punya keluarga, mereka memohon, dan mereka sangat ketakutan. Mereka tergeletak di tanah seperti anjing, dan semuanya tercengang. Pria yang mereka coba rampok ternyata adalah seorang atasan. Lima pelacur, itulah definisi Ding Hao tentang mereka, ketika melihat mereka memohon belas kasihan. Ding Hao menarikinya dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu patuh. Keluarkan semua harta karunmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kemudian Ding Hao berpikir, sial, bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu dengan mudah sekarang? Itu pasti karena terlalu lama bersama Evil Moon dan Fadjet. Saya terkontaminasi oleh mereka. Pada saat yang sama, di sebuah lembah yang jaraknya ribuan meter, seekor kucing gemuk yang sedang mencoba melarikan diri tiba-tiba bersin dan hampir menjatuhkan pemburu muda itu dengan punggungnya ke bawah bukit. Kelima lelaki kuat itu saling memandang tanpa menyangka akan dirampok. Tapi mereka tidak berani melanggar perintah Ding Hao, jadi mereka dengan patuh mengeluarkan semua yang mereka miliki, seperti cincin penyimpanan, gelang luar angkasa, tas luar angkasa dan menunjukkannya kepada Ding Hao dengan gemetar ketakutan. F. Chuck, kenapa kamu begitu miskin? Lebih dari empat puluh hari berlalu dan Anda hanya mengumpulkan beberapa tumbuhan. Bukan, tulang darah langit bumi. Bukan, giyok di batu. Dasar bodoh. Apakah kamu sudah tidur selama ini? Kata Ding Hao. Dia melihat koleksi buruk mereka dan merasa bahwa barang perampokan itu berasal dari pengemis. Mereka terlalu miskin. Total koleksi mereka lebih sedikit dibandingkan miliknya. Senior, itu saja, kata mereka sambil ingin menangis. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti tulang darah langit bumi, mereka tidak akan merampoknya. Tidak mungkin, kamu pasti mempermainkanku. Lepaskan, aku akan menggeledahmu. Ding Hao menjadi marah dan memaksa kelima pria malang itu melepaskan semua baju besi mereka. Kemudian dia memindainya satu persatu dengan kesadaran ilahi. Kesimpulannya kelima orang itu memang miskin. Kecuali apa yang ada di depan mereka, mereka tidak punya apa-apa. Kesal, berani merampok padahal sangat miskin, Ding Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Terima kasih senior, terima kasih banyak. Kami menghargai Anda karena tidak membunuh kami. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Ketika mereka mendengar bahwa Ding Hao telah menyelamatkan mereka, mereka sangat gembira dan segera melarikan diri tanpa berpakaian. Mereka hanya menyesal karena hanya memiliki dua kaki. Tiba-tiba, Ding Hao melihat sesuatu dan berteriak, berhenti. Kembali, mereka membeku dan mendesah dalam kesedihan. Mereka berbalik perlahan dan berkata dengan nada meminta maaf, senior, ada lagi. Di mana kamu mendapatkan ini? Ding Hao berkata dengan kasar sambil mengambil pakaian yang telah dilepas salah satu dari mereka. Suaranya sedikit bergetar. Itu adalah kemeja biasa yang digunakan di bawah jubah. Warnanya putih dengan tiga simpul. Meski biasa saja, itu mengejutkan Ding Hao. Karena dia sangat familiar dengan baju itu. Itu adalah seragam yang digunakan oleh para murid dari sekte pencari ilmu pedang. Ada pola pedang perak di tengah baju, yang merupakan simbol sekte mereka. Mereka semua memandang yang kurus. Pasalnya, bajunya dicopot dari pria kurus mirip monyet itu. Yah, aku, pria kurus seperti monyet itu terkejut setelah ketakutan oleh mata Ding Hao. Dia tergagap, senior, saya mengambil kaos dalam ini, sepuluh hari yang lalu, dari kolam air yang jaraknya seratus kilometer. Cocok, jadi aku mengambilnya. Maukah kamu memilih pakaian orang lain? Ding Hao ragu. Meskipun pria kurus tidak memiliki integritas, dia tetap ahli di ranah Grandmaster Agung. Dia sebenarnya bukan pengemis, kenapa dia mengambil pakaian di tepi kolam air? Pria kurus itu tidak bersalah dan malu. Dia menjelaskan dengan tergagap, ternyata kelima orang ini bukanlah murid dari provinsi pedang, mereka berasal dari provinsi angin, sebuah provinsi di wilayah utara yang kecil dan miskin seperti provinsi salju. Mereka tidak menonjol, tapi mereka mendapat lowongan untuk masuk ke Sagi Battlefield. Mereka ingin memukau dunia dengan suatu prestasi. Namun, setelah masuk, mereka menemukan tempat ini penuh bahaya. Beruntung bagi orang-orang ini karena mereka dipindahkan ke tempat yang sama melalui celah ruang dan waktu. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan saling membantu. Sepuluh hari yang lalu, dalam pertempuran dengan kera api panggung raja, mereka dikalahkan habis-habisan dan hampir mati. Pakaian pria kurus itu habis terbakar oleh kera api, bahkan cincin penyimpanannya pun rusak. Partai tersebut menderita kerugian besar. Pria kurus hanya bisa menggunakan kulit dan daunnya sebagai pakaian. Dalam hal ini, setelah melihat baju dalam di tepi kolam air hari itu, lelaki kurus itu segera mengambilnya, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Bersama dengan jubah longgar yang dia tukarkan dengan temannya dengan 10 kristal misterius, dia akhirnya menjalani hidup bahagia dengan mengenakan pakaian. Tanpa diduga, dia dirampok oleh Ding Hao hari itu, dan bahkan baju dalamnya pun dilepas. Begitulah cara Ding Hao melihat kemeja itu. Setelah mendengar penjelasan dan sumpah pria kurus dan teman-temannya, Ding Hao tahu bahwa mereka tidak berbohong padanya. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang hal itu. Dia mengambil kemeja itu dan mengamatinya dengan cermat. Itu adalah kemeja pria, dilihat dari ukurannya, bisa jadi licanyang, Fang, Tianyi, Lin Xin atau salah satu dari yang lainnya. Dia tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi tidak peduli apa, bahkan kaos dalamnya pun hilang, murid dari sekte pencari ilmu pedang pasti dalam bahaya. Di mana kolam air itu, tunjukkan padaku sekarang juga, kata Ding Hao, karena dia ingin memeriksanya secara pribadi. Oke, oke, senior, tolong. Tidak jauh dari sini, kurang dari seratus kilometer, pria kurus itu tersenyum datar dan menawarkan untuk menunjukkan jalan. Sungguh memalukan melihat kelima pria itu sangat pemalu. Mereka ditakuti oleh semua jenis binatang buas di sage Battlefield. Selama kurun waktu lebih dari empat puluh hari, mereka berkeliaran dengan waspada di siang hari, tidak berani melangkah terlalu jauh, dan mereka bersembunyi di dalam buah atau pohon pada malam hari. Jangkauan aktivitas mereka dibatasi pada area seluas 1 hingga 200 kilometer. Tapi bersama Ding Hao, seorang ahli di bidang kaisar bela diri di pihak mereka, mereka semua merasa didukung dan aman. Mereka membawa Ding Hao langsung ke kolam air, mereka terbang jauh-jauh, dan segera sampai di tempat itu. Itu adalah sebuah ngarai. Air terjun setinggi beberapa kilometer jatuh ke bawah ngarai, seperti galaksi yang runtuh. Suara airnya seperti guntur, dan percikan air membasahi udara dalam jarak seribu kilometer. Tanah di bawah air terjun telah terkikis selama bertahun-tahun dan membentuk sebuah kolam. Air di dalamnya berwarna hijau, dan di atasnya ada pelangi besar yang bertahan lama sekali. Di sekitar kolam terdapat bebatuan dengan permukaan tidak rata yang ditutupi lumut. Inilah tempatnya. Pria kurus itu menunjuk ke sisi kolam yang dangkal dan berkata dengan nada datar, Senior, disitulah saya mengambil baju itu. Kemudian, pria tersebut melompat ke dalam air untuk menunjukkan bagaimana dia mengambil baju itu hari itu. Orang-orang kuat di sampingnya juga melengkapi situasi hari itu. Ding Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu, dan di bawah aliran arus, tidak ada jejak sama sekali, atau petunjuk apapun. Dia melepaskan kesadaran ilahi untuk memindai sekelilingnya dan tidak menemukan apapun. Tunggu di sini, siapapun yang berani pergi, jangan harap aku akan mengampunimu, kata Ding Hao. Lalu dia pindah dan menghilang di sana. Sesaat kemudian dia sudah berada di puncak air terjun yang tingginya lebih dari seribu meter. Ini adalah, di puncak air terjun, Ding Hao merasakan aura familiar. Itu adalah jejak pertempuran sebelumnya, karena kita tetap berada di udara. Meski sangat samar, ia memang ada. Yang lebih mengejutkannya adalah aura itu bukan berasal dari murid sekte pencari ilmu pedang. Itu adalah nafas, tiga penguasa provinsi Ning yang sangat arogan. Tiga penguasa provinsi Ning ada di sini. Ding Hao terkejut. Apakah beberapa murid dari sekte pencari ilmu pedang bertemu dengan mereka di sini? Itu buruk. Dalam konflik itu, tiga penguasa provinsi Ning dipukuli begitu keras hingga mereka meludahi darah dan kehilangan muka. Begitu mereka bertemu dengan seorang murid dari provinsi Salju, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Saya khawatir pemilik kaos dalam itu dalam bahaya, pikir Ding Hao. Ding Hao menatap cincin perak yang rusak itu. Itu ternoda, meski pemiliknya sudah meninggal, selama tubuhnya masih ada, cincin itu bisa merasakannya. Tapi sekarang sudah ternoda, artinya jenazah pemilik baju itu tidak berada dalam jarak ratusan kilometer, pikir Ding Hao hati-hati. Dia memutar otak dan memikirkan segala macam kemungkinan. Dia mencari dengan hati-hati ke seluruh bagian atas air terjun lagi tetapi tidak menemukan apapun. Lalu ia mencari di sepanjang arus air terjun. Dia perlu melihat orang yang hidup, atau mayatnya. Jika pemilik kaos dalam meninggal dan dia tidak berada dalam jarak ratusan kilometer, satu-satunya kemungkinan adalah tubuhnya hanyut kehilir oleh arus. Di tepi kolam air, lima penguasa provinsi angin yang tidak bermoral menunggu dengan cemas. Wajah mereka terkulai, seolah orang tua mereka telah meninggal. Hei, apa kita benar-benar harus menunggu seperti ini? Mungkin orang itu, eh, tidak, seniornya telah pergi dan tidak akan kembali. Apa maksudmu, menyelinap pergi? Apakah kamu bercanda? Dia ahli martial king. Kemana kita bisa pergi? Jika kita membuatnya marah, kita akan ditangkap dan dibunuh dengan mudah olehnya kapan saja. Tetapi jika terus menunggu, bagaimana jika senior tidak dapat menemukan temannya dan marah kepada kita ketika dia kembali? Bagaimanapun kita akan mati, F.C., kami sangat tidak beruntung. Itu tidak benar. Menurutku dibalik penampilannya yang parah, seniornya sebenarnya berhati hangat dan tidak kejam. Jadi, menurut saya, sebaliknya, ini mungkin kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita bisa mengikutinya, maka kita tidak perlu khawatir akan dikejar dan dibunuh oleh binatang buas atau kehilangan nyawa. Hei, kalau seniornya makan daging, kita bisa minum sup. Mungkin kita bisa mendapat manfaat dengan mengikutinya. Kamu terlalu optimis? Bukan. Mengapa tidak mencobanya? Jika kita terus hidup seperti beberapa hari yang lalu, cepat atau lambat, kita akan mati di Sage Battlefield. Pada awalnya, orang-orang itu berdiskusi dengan cemas. Namun setelah diskusi berakhir, wajah mereka semua tersipu karena kegembiraan. Mereka semua merasa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi mereka untuk bertemu Ding Hao dengan perampokan itu, dan itu adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk hidup. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Mereka merencanakan bahwa ketika Ding Hao kembali, mereka harus menemukan cara untuk tinggal bersamanya, bahkan jika mereka harus melayaninya dan berdiri sebagai penjaga seperti cucu. Di sepanjang sungai, Ding Hao telah mencari sejauh ribuan kilometer, tetapi tidak menemukan apapun. Ding Hao mencari dengan sangat hati-hati. Bahkan sepotong kain atau pecahan senjata tidak akan luput dari pencarian kesadaran ilahinya. Sayangnya, tidak ada petunjuk yang ditemukan di sepanjang jalan. Dia harus menyerah. Dia memikirkan lima penguasa jahat di Provinsi Angin yang masih ada urusan dengannya, jadi dia kembali. Ah, senior, kamu akhirnya kembali. Bagus, kami merindukanmu, kata pria kurus dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ding Hao, mereka segera berlari dengan senyuman tersanjung. Mereka bersikap hangat padanya, seolah-olah mereka baru saja melihat ayah mereka. Yang tidak mereka lakukan hanyalah menyapa dan memijatnya. Kamu, karena sangat ramah, kamu pasti memiliki sesuatu untuk diminta, kata Ding Hao dengan nada memarahi. Kenapa kamu begitu intim? Apakah kita akrab satu sama lain? Senior, kita bertemu di sage battlefield yang luas ini, bukankah menurutmu ini semacam takdir? Pria kurus itu berkata tanpa malu-malu sambil melebarkan matanya yang tulus dan polos. Engah, Ding Hao hampir muntah. Persetan dengan nasibmu, pikir Ding Hao. Ya, senior, kami berlima telah ditaklukkan oleh kekuatan dahsyat dan karisma pribadi Anda. Kamu melakukan yang terbaik untuk temanmu yang hilang? Kami sangat iri dengan persahabatan itu, kata pria gagah yang sangat pandai menyanjung. Jadi kami berlima memutuskan untuk mengikutimu dengan sukarela. Kami semua bersedia mematuhi setiap perintah Anda. Anda harus menerima kami. Ding Hao sangat ingin mengatakan bahwa mereka gila. Namun setelah dipikir-pikir, meskipun kelima orang itu mencurigakan, Naluri, diri langit dan bumi, mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak jahat. Tidak apa-apa untuk menyimpannya. Setidaknya beberapa, orang bisa berjaga saat dia sedang berlatih atau tidur. Jika dia bertemu dengan binatang buas itu, mereka bisa dianggap sebagai penolong. Tentu saja, bagi Ding Hao, yang lebih penting adalah pria-pria lucu itu bisa menghiburnya saat dia bosan. Baiklah, Ding Hao akhirnya setuju. Kelima pria tak tahu malu itu langsung menjadi ceria. Sepuluh hari kemudian, pria kurus dan pria gagah menangis kegirangan. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Setelah menempuh perjalanan hampir 10.000 km, mereka akhirnya keluar dari hutan purba yang luas, mencapai dunia luar. Melihat padang rumput datar di kejauhan dan garis tembok kota yang mengjulang, tak satu pun dari mereka yang bisa menunggu untuk berlari sebentar. Ya, apa, garis besar tembok kota. Setelah kegembiraan, Ding Hao dan kelimanya saling memandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mengapa ada kota di Sage Battlefield? Apakah ada penduduk asli? Atau apakah itu reruntuhan dari saman kuno? Mereka pikir, lihat, apa itu? Pria kurus itu tiba-tiba berseru. Kerumunan melihat ke arah jari-jarinya, dan mereka semua tercengang. Ketika awan putih melayang di kejauhan, sebuah benda hitam mengambang di udara terlihat. Mereka bukanlah burung atau binatang raksasa, tapi beberapa kapal gelap berbintik-bintik. Di bawah layar, perahu-perahu itu seolah-olah mengambang di laut. Mereka mendayung melintasi langit, dan berkeliaran di sekitar tembok kota itu. Pria pendek dan berotot, Tian Neng, dengan ragu-ragu menyarankan kepada Ding Hao. Saudara Hao, kenapa tidak melihat ke sana? Tetapi berhati-hatilah, baik kota kuno maupun kapal terlalu sepi. Agak aneh, Ding Hao tidak berbicara. Bangkit seperti cahaya yang mengalir, dia langsung mendarat di kapal kuno terdekat dengan mereka. Di kapal perang, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu adalah kapal seperti kapal perang. Sangat luas, panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya lebih dari 20 meter. Isinya empat lantai, dua lantai di atas geladak dan dua di bawah geladak. Dari gambaran bangkai kapal tersebut, kita bisa melihat suasana kapal saat itu. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Namun, tampak hitam pekat dan prasasti tua menutupi tubuhnya. Prasasti tersebut secara otomatis menyerap energi yang mengalir antara langit dan bumi dan menopang seluruh kapal yang melayang di udara. Bertahun-tahun berlalu, dan kapal perang itu sudah rusak parah. Tanda-tanda usia menutupi tubuh. Tanaman lumut bisa menutupi atau melingkari tubuhnya. Mereka merangkak kemana-mana di sepanjang dek dan tiang kapal. Tanah tebal tersebar di geladak dan bunga-bunga tak dikenal bermekaran penuh. Bunganya tersedia dalam berbagai warna, yang secara tak terduga tampak bagus di kapal. Layar tinggi sudah kehilangan bentuknya, dan hanya serat yang tersisa setelah hujan dan angin berkibar tertiup angin. Kesadaran ilahi Ding Hao memindai seluruh kapal. Segera, dengan takjub, dia menemukan bahwa mungkin karena prasasti aneh di mana-mana, kesadaran surgawinya sebenarnya hanya dapat meluas sejauh belasan meter dan dibatasi oleh suatu kekuatan misterius. Ding Hao gagal menemukan makhluk hidup apapun di kapal. Sudah terlalu lama, saya tidak bisa melihat tentara tua itu. Tidak ada jejaknya, cahaya yang mengalir melintas, orang-orang termasuk Tian Neng yang pendek dan berotot serta pria kurus seperti monyet Li Ting akhirnya datang. Lima orang menggeledah seluruh kapal dengan sangat hati-hati tetapi sia-sia. Akhirnya, di dalam lemari di bawah geladak, mereka menemukan beberapa tombak dan baju besi yang rusak. Namun sayangnya, bangunan-bangunan tersebut sudah sangat rusak sehingga hanya tersisa strukturnya saja. Benda-benda itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Itu adalah kapal yang sangat besar, bisa dibayangkan bagaimana rasanya ketika ia membawa setidaknya 500 tentara bersemangat dalam sebuah misi. Dilihat dari struktur dalamnya, dapat diketahui bahwa itu pasti dilengkapi dengan kanon prasasti, yang pastinya merupakan tanda perang. Dengan ledakan kanon, para pejuang bersenjata lengkap turun dari langit dan maju melintasi kota dengan bebas. Namun, kini mereka terlihat begitu terpukul. Kemana perginya orang-orang di kapal itu? Mengapa mereka meninggalkan kapal perang sebesar itu? Ding Hao samar-samar merasa aneh. Dia mencari sekitar enam hingga tujuh kapal perang lainnya secara berurutan dan tidak menemukan orang yang hidup di kapal manapun, bahkan kerangka pun tidak. Jenazah disimpan utuh dan tidak ada puing-puing yang ditemukan, yang berarti armada yang terdiri dari ratusan kapal tidak mengalami perang atau penyerangan. Namun, hal itu membuat segalanya menjadi lebih aneh. Mengapa mereka ditinggalkan? Pria kurus seperti monyet itu tiba-tiba berteriak kaget. Tidak, saudara Hao. Seseorang pernah kesini sebelumnya. Ding Hao sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu, pria kurus seperti monyet itu mengangkat sepetak lumut lembut dan menyinari tanah gelap di bawahnya dengan cahaya gelap dan tidak jelas dari kompas surgawi. Beberapa jejak kaki perak muncul di tanah lembab. Saudara Hao, lihat di sini. Dia memamerkannya dengan nada bangga. Kompas surgawi ini tidak hanya dapat memperkirakan kekuatan orang lain, tetapi juga memburu dan melacak orang. Saya menghabiskan uang untuk itu. Saya ingin menemukan kesempatan sekali seumur hidup dengannya di Sage Battlefield. Dilihat dari bentuk jejak kakinya, jejak itu pasti ditinggalkan 6 hingga 8 jam yang lalu. Mendengar itu, Ding Hao mengangguk. Kompas hitam di tangan pria kurus seperti monyet itu ternyata adalah asisten senjata berharga yang langka. Ding Hao sedikit mengernyit. Segalanya tampak menjadi sedikit rumit. Periksa dengan cermat setiap kapal di sini. Lihat apakah mereka semua memiliki jejak kaki yang sama. Mendapat kesempatan untuk menunjukkan keahliannya, pria kurus mirip monyet itu terlihat sangat bersemangat dan segera mulai mencari sambil membawa kompas surgawi miliknya. Ya pak, Ding Hao berdiri di geladak dan melihat ke bawah. Selusin li jauhnya, keruntuhan kota besar muncul di hadapannya. Bentuknya persis seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Dari sudut pandang, dia melihatnya dengan lebih jelas. Kota kuno itu tidak begitu besar, luasnya sekitar lebih dari 50 li persegi. Bentuknya bulat dan memiliki tembok kota yang mengjulang tinggi di sekelilingnya. Di dalam kota, jalan-jalan berpotongan dan menara-menara berdiri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ding Hao selalu mengira kota kuno itu menurutnya sebagai stasiun pasukan. Ketika dia melepaskan kesadaran ilahi, kesimpulan yang dia buat sama dengan spekulasinya, di kota yang jauh, energi misterius seperti yang ada di kapal juga ada, menolak kesadaran ilahi Ding Hao. Pria kurus seperti monyet berjalan ke arahnya dengan sebuah terlihat khawatir. Saudara Hao, totalnya ada 131 kapal. Saya sudah memeriksa semuanya dan menemukan jejak kaki di semuanya, dan saya yakin pemiliknya termasuk dalam kelompok yang sama. Saya kira mereka telah mengambil barang-barang di kapal itu sebelum kita. Dan, mereka juga meninggalkan beberapa batasan pada kapal. Aku tidak sengaja menyentuhnya saat itu. Ding Hao sedikit mengernyit, membatasi. Pria kurus seperti monyet dengan cepat menambahkan beberapa formasi kecil seperti alat peringatan. Saya kira mereka sudah tahu kita telah menginjak kapal. Siapa yang sudah menggeledah kapal-kapal itu? Mereka teman atau musuh? Beberapa kemungkinan terlintas di benak Ding Hao. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut membelai tubuh yang dipukuli itu, mengamati tulisan di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao menemukan prasasti yang menghalangi kesadaran ilahinya. Dia ingin menguraikan kekuatan di dalam diri mereka. Kalau tidak, dia akan ditekan oleh mereka seperti orang buta, yang membuat Ding Hao sedikit kesal. Sabre Master menyuarakan desahannya. Lupakan saja, itu semua adalah prasasti zaman kuno. Saya sudah lama tidak melihat prasasti primitif seperti itu. Di dunia luar, mereka telah tersesat. Jutaan tahun telah berlalu, hukum ilahi dan gelombang lima elemen semuanya berubah. Prasasti primitif ini sudah kehilangan pengaruh aslinya di dunia luar. Hanya di sage battlefield, ruang aneh di mana hukum ilahi zaman kuno masih ada, prasasti ini masih mengeluarkan kekuatan luar biasa. Master pedang juga berkata dengan emosional, ya, itu adalah prasasti yang sudah tertinggal oleh waktu. Tidak ada gunanya keberadaan mereka. Ding Hao mengangguk dalam diam. Ternyata memang demikian. Apakah garis-garis yang tampaknya merupakan lukisan primitif manusia gua di kendaraan itu yang menjadi asal-muasal prasasti? Dia merasa sedikit penasaran dan mengamatinya sebentar, mengingat beberapa chat. Setelah beberapa saat, karena tidak ada penemuan penting dalam kelompok kapal yang hilang, Ding Hao memutuskan untuk memeriksa kota kuno di kejauhan. Ayo pergi ke kota kuno. Dia punya firasat kuat bahwa di kota yang tampaknya mati itu, dia akan bertemu dengan beberapa teman lama. Kelima orang tersebut, termasuk Tian Neng dan Li Ting, hanya bisa mengikuti Ding Hao dari dekat. Mereka juga merasakan keberadaan yang berbahaya. Keenam orang itu mengendarai angin dan melaju sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sampai di kota kuno. Tepat pada saat itu, desir, 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 dengan suara yang memekakkan telinga, beberapa cahaya yang mengalir naik ke langit dan berubah menjadi tiga pria muda dengan pakaian pendekar pedang berwarna merah darah, menghalangi di depan Ding Hao dan teman-temannya. Pemimpinnya memiliki tulang pipi yang tinggi dan menyipitkan mata karena kebiasaan. Dengan ekspresi waspada, dia berteriak sekuat tenaga. Berhenti di sana. Siapa kamu? Tian Neng tersentak kaget dan berbisik di telinga Ding Hao. Saudara Hao, mereka adalah praktisi pedang dari Provinsi Pedang. Sebelum memasuki Sage Battlefield, saya pernah melihat pria dengan tulang pipi tinggi. Dia adalah Aiking, murid sekte ilmu pedang pemecah surga di Provinsi Pedang. Praktisi pedang dari Provinsi Pedang, sekte ilmu pedang pemecah surga. Lalu, dia juga murid suku manusia dari wilayah utara yang memasuki Sage Battlefield. Ding Hao sedikit tersendat, tetapi Liting membaca wajah mereka dan buru-buru berjalan maju, melaporkan sekte dan namanya dengan keras. Praktisi pedang dari Provinsi Pedang terkenal di seluruh wilayah utara, oleh karena itu rekan-rekannya dari Provinsi Angin semuanya memberikan rasa hormat mereka. Tatapan Aiking menyapu ke enam orang itu dan tertuju pada Ding Hao. Oh, kamu juga murid wilayah utara yang sedang menjalani uji coba, cahaya terang melintas di mata Aiking yang sedikit menyipit. Seseorang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi rileks dan dia berkata, kami telah menjadikan kota kuno itu sebagai tempat perkemahan sementara sekte ilmu pedang pemecah surga. Kamu, cari tempat lain. Ding Hao berhati-hati dan langsung menangkap subkonteks dari kata-kata Aiking. Perkemahan sementara dari sekte ilmu pedang pemecah surga, itu berarti semua orang dari sekte ilmu pedang pembelas surga telah berkumpul. Seharusnya tidak demikian, melalui pelanggaran ruang angkasa ke Sage Battlefield, lokasi pendaratan mereka semuanya acak. Seluruh 76 murid dari Provinsi Salju benar-benar terpisah. Orang-orang dari Provinsi Angin termasuk Liting, mendarat di tempat yang sama hanya karena keberuntungan. Oleh karena itu, mengapa orang-orang dari sekte ilmu pedang pembelas surga berkumpul dalam waktu sesingkat itu? Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah sekte ilmu pedang pembelas surga, sekte super, yang memiliki metode yang memastikan murid-murid mereka mendarat di tempat yang sama. Keduanya terjadi setelah murid-murid sekte ilmu pedang pembelas surga ditransmisikan secara acak, mereka kembali berkumpul dengan cara tertentu. Namun, itu tidak relevan baginya. Melihat wajah tidak ramah orang-orang termasuk Aiking, Ding Hao mengangguk. Dia tidak ingin ada konflik dengan mereka dan hendak berbalik untuk pergi. Namun, saat itu, dia menunduk dan melihat cincin perak di jari tengahnya. Jejak cahaya yang sangat redup melintas di sana dan dengan cepat menghilang. Jika Ding Hao tidak menyadari keanehan cincin itu, dia pasti mengira dia mulai melihat sesuatu. Cincin itu menyala. Itu berarti murid sekte pencari ilmu pedang ada di dekatku. Siapa mereka? Ding Hao terkejut. Dia menekan kegembiraannya dan menganalisis dengan tenang. Saat dia berada di kapal perang itu, cincin itu tidak berkedip. Namun, sekarang, itu bersinar dengan cahaya perak, yang berarti, pasti ada murid sekte pencari ilmu pedang di stasiun pasukan kuno. Tidak, dia tidak bisa pergi sekarang. Dia perlu memeriksa bagian dalam kota kuno. Para praktisi pedang dari sekte ilmu pedang pembelah surga memasang wajah yang mengatakan tidak boleh ada orang asing. Di wajah mereka, ada kewaspadaan di sekujur tubuh mereka. Mungkinkah mereka melakukan trik kotor di dalam kota kuno? Mungkinkah para murid sekte pencari ilmu pedang ada di tangan mereka? Mengapa mereka menangkapnya? Dalam sekejap, banyak pemikiran melintas di benak Dinghao. Dia diam-diam mengeluarkan sepotong tulang darah langit bumi dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya sambil tersenyum. Berkata, Kakak senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami sedikit. Matahari mulai terbenam, dan malam di sage battlefield terlalu menakutkan. Bisakah kita menginap satu malam di kota? Kami akan berangkat besok pagi. Ai King tercengang. Dia berasal dari sekte besar seperti sekte ilmu pedang pembelah surga jadi dia secara alami mengetahui banyak hal. Sekilas, dia mengenali Dinghao sedang memegang tulang darah langit bumi yang sangat langka di tangannya. Sepotong tulang darah langit bumi berarti keterampilan sihir. Ai King tidak menyangka bahwa anak laki-laki di seberangnya yang tampak seperti dia hanya berada di ranah Grandmaster besar dengan satu bukaan bisa memilikinya. Dia sebenarnya memiliki harta karun semacam itu. Kita harus tahu bahwa selama Ai King tinggal di sage battlefield, karena dia sibuk dengan rencana sekte, dia tidak punya waktu untuk berburu binatang buas berbahaya panggung raja yang ajaib itu, tidak mendapatkan sepotong tulang darah langit bumi. Oleh karena itu, pada saat itu, ketika melihatnya, Ai King tidak dapat menahan diri untuk tidak menginginkannya. Selain itu, Ai King juga memperhatikan bahwa ketika anak laki-laki itu mengeluarkan potongan tulang darah langit bumi dari cincin penyimpanan, dia bersikap biasa saja, yang berarti dia tidak peduli dengan potongan itu. Mungkin, di ruang penyimpanannya, masih banyak lagi tulang darah langit bumi. Memikirkan hal itu, Ai King merasa jauh lebih bahagia. Dia berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada teman-temannya di sampingnya. Ketiganya berdebat sebentar, lalu Ai King mengambil potongan tulang darah langit bumi dan berkata sambil mengangguk. Baiklah, ingat, Anda hanya bisa menginap satu malam. Segera berangkat besok pagi, atau jangan salahkan kami karena kejam. Ding Hao mengangguk dan tersenyum, itu pasti. Terima kasih atas kebaikan Anda. Setelah itu, dia mengabaikan. Isyarat mendesak dari mereka termasuk Tian Neng dan Li Ting dan mengikuti tiga orang termasuk Ai King, menuju ke stasiun pasukan kuno di bawah. Tian Neng berbisik pada usia Ding Hao, Saudara Hao, kamu seharusnya tidak datang ke sini, Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga terkenal kejam di Provinsi Pedang. Murid-murid itu semuanya kejam dan egois dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menurutku Ai King tidak terlihat baik. Dia jelas bukan pria baik. Jika kita mengikutinya, saya khawatir kita akan menjadi seperti domba di sarang harimau. Saya kira sepotong tulang darah langit bumi tidak dapat memuaskan para murid Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga. Saat mengamati stasiun pasukan kota kuno, Ding Hao mencoba memuluskan segalanya. Oh ya, menurutku mereka terlihat baik. Tian Neng dan Li Ting hanya bisa tersenyum kecut. Tampaknya meskipun mampu, bagaimanapun juga, Saudara Hao mereka masih muda dan tidak mengalami cobaan keliaran. Dia terlalu mudah memercayai orang lain dan malam ini mungkin ada masalah besar. Mereka hanya bisa berharap murid-murid Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga itu hanya menginginkan uang. Jika para murid Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga menyerang dan merampas harta karun mereka, setidaknya mereka bisa bertahan. Kelima orang itu tidak percaya bahwa Ding Hao bisa sendirian mengalahkan semua jenius dari Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga. Dikatakan bahwa kali ini, Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga memperoleh 67 tempat di Medan Perang Sage. Setiap orang, salah satu murid pilihan mereka lebih unggul dengan kekuatan yang menakutkan. Di antara mereka, ada juga jenius muda paling menonjol dalam 100 tahun terakhir, Ning Xiao Hu Scar of Heaven. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam Kaisar Bella Diri sejak lama. Bagaimana Ding Hao tidak memperhatikan ekspresi kelima pelayannya. Namun, dia tidak ingin menunjukkannya. Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga mungkin menakutkan, tapi keberadaan teman-teman lebih penting. Terkejut, Ding Hao menemukan cincin perak itu berkedip semakin cepat dan cahayanya semakin jelas setelah memasuki stasiun pasukan Kota Kuno, yang pada gilirannya mengkonfirmasi spekulasi sebelumnya. Pasti ada murid Sekte Pencari Ilmu Pedang di Kastil Tua. Namun, dia tidak tahu apakah mereka dikendalikan oleh orang-orang dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga atau mereka sedang mencari peluang lain. Dia harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, sebelumnya, dia tidak pernah bisa melakukannya dengan cara yang sulit. Jika tidak, rencananya mungkin gagal. Dalam perjalanan, Ding Hao bertanya secara tidak langsung. Namun, tiga orang termasuk Aiking berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, tidak mengungkapkan apapun. Begitu dia bertanya terlalu banyak, Ding Hao akan dimarahi. Khawatir dia akan membuat mereka waspada, Ding Hao hanya bisa menyerah untuk saat ini. Berjalan melalui gerbang stasiun pasukan Kastil Tua, Ding Hao dengan jelas menemukan medan energi yang sangat aneh menutupi seluruh kota kuno. Energi ki di dalam tubuhnya telah sangat ditekan. Bahkan dengan konstitusi makhluk suci sabar dan pedang, dia juga ditekan hingga tingkat yang mengerikan. Ding Hao diam-diam menghitung bahwa dengan budidayakinya di alam Grandmaster Agung, ketika dia berjalan melewati gerbang, dia segera ditekan di bawah alam Grandmaster Primordial. Dia berada di dekat grid marsial mentor Realem dengan enam lubang. Namun, Ding Hao segera menemukan bahwa itu bukanlah formasi yang dibuat oleh Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga. Karena melalui pemindaian kesadaran ilahi, dia menemukan bahwa budidayaki dari tiga orang termasuk Aiking juga ditekan saat mereka masuk. Mereka telah turun dari Raja Beladiri dengan satu bukaan kerana Grandmaster Agung dengan bukaan satu. Segera, Ding Hao menemukan garis prasasti primordial di jalan di bawah kakinya dan di tembok kota sekitarnya. Mereka sama dengan yang dilihatnya di kapal. Artinya, stasiun pasukan kota kuno pasti memiliki medan energi aneh itu sendiri sejak zaman kuno. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak hilang sepenuhnya. Sebaliknya, mereka masih menyerap elemen kekuatan yang kaya antara langit dan bumi, menopang medan energi seluruh Kastil Tua. Di bawah batasan medan kekuatan seperti itu, terbang menjadi sangat sulit. Sekelompok orang semuanya berjalan kaki. Ding Hao dapat memperluas kesadaran surgawi sejauh 10 meter, yang merupakan batasnya. Dia diam-diam berspekulasi bahwa dalam kondisi yang sama, orang-orang termasuk Aikin mungkin tidak bisa melepaskan kesadaran ilahi di dalam tubuh mereka sama sekali. Mereka mungkin semua tertekan oleh formasi prasasti yang ada di mana-mana di stasiun pasukan kota kuno. Itu adalah kondisi yang menguntungkan bagi Ding Hao. Dia dapat memindai sekeliling dengan kesadaran ilahi sesuka hati, tidak takut ketahuan oleh orang lain. Dalam perjalanan, Ding Hao menemukan banyak formasi prasasti yang dibuat oleh sekte ilmu pedang pembelah surga juga. Semuanya tersembunyi dengan baik. Terlebih lagi, beberapa orang yang mampu bersembunyi di ujung jalan kritis, sepertinya berjaga-jaga terhadap sesuatu. Itu sekitar 15 menit kemudian, Aikin berkata dengan nada tidak ramah, ini dia, Anda tinggal di sini hari ini. Ingat, jangan berlarian, jangan berjalan sejauh seribu meter. Jika tidak, jangan salahkan kami jika Anda kehilangan nyawa. Sekelompok orang termasuk Tian Neng mengangguk patuh. Jelas sekali, mereka juga merasa bahwa kekuatan mereka telah sangat ditekan dan mereka merasa lebih takut di dalam hati. Ding Hao tidak mengatakan apa-apa dan terus mengamati sekeliling. Itu adalah persegi kecil sekitar 7 sampai 8 mu. Di sekitar alun-alun, ada beberapa bangunan dua lantai yang terbuat dari batu hitam, dan dia hanya bisa melihat garis luarnya secara kasar. Bentuknya persegi dan tanaman merambat serta lumut tumbuh di celah-celah lantai dasar dan dinding. Namun, tidak ada kotoran yang menumpuk. Terlihat bahwa ketika stasiun pasukan kota kuno dibangun, itu dibangun untuk pertahanan praktis. Setiap bangunan terbuat dari batu yang sangat kokoh. Di tengah alun-alun terdapat sebuah sumur hidup, tempat keluarnya air sumur segar. Air mengalir melalui beberapa parit tua. Selain tiga orang termasuk Aikin, ada juga kelompok lain yang terdiri dari sekitar selusin murid sekte ilmu pedang pemecah surga. Mereka telah memasang senjata ajaib dan tenda di alun-alun kecil untuk istirahat sementara. Melihat orang-orang termasuk Ding Hao, seorang pria berjambut dan berotot berjubah pendekar pedang putih meneriakan beberapa pertanyaan dengan keras. Aikin buru-buru berlari dan membisikkan beberapa penjelasan di samping telinganya. Setelah mendengar Aikin keluar, pria berjambut dan berotot berjubah putih memandang kelompok Ding Hao seolah-olah mereka adalah babi di papan daging. Dia tidak berkata apa-apa dan kembali ke tendanya. Tian Neng Mao tidak mau memberi saran dengan suara rendah. Saudara Hao, ini kelihatannya tidak bagus. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ding Hao dengan tenang duduk untuk beristirahat. Sambil mengamati sekeliling, dia tersenyum, kita sudah sampai. Apa menurutmu kita bisa pergi sekarang? Tian Neng sedikit terkejut. Saudara Hao, kamu, kamu sudah mengetahuinya sejak lama, lalu kenapa kamu masih? Ding Hao menatap cincin perak yang masih berkedip-kedip dengan cahaya lemah dan tersenyum. Aku punya alasan sendiri, jadi aku masuk, dan Anda juga tidak perlu khawatir. Ini dia, kita hanya perlu berhati-hati. Istirahatlah sekarang. Ada hal penting yang perlu saya minta agar Anda lakukan nanti. mendengar Ding Hao berkata seperti itu, lima orang termasuk Tian Neng dan Li Ting akhirnya bisa merasa sedikit lega. Ternyata saudara Hao sudah lama melihat keanehan itu. Kalau begitu, berarti dia pasti punya rencana, kan? Kelima orang itu bertukar pandang lalu mulai mendirikan tenda di tempat. Meskipun hanya mengikuti Ding Hao selama beberapa hari, mereka menjadi terbiasa dengan kejutan yang dibuat Ding Hao dari waktu ke waktu. Tanpa mereka sadari, mereka semakin percaya pada Ding Hao dan tidak khawatir seperti dulu. Segera, tenda senjata ajaib didirikan. Meskipun sebuah provinsi kecil, diselusin provinsi di wilayah utara, provinsi angin jauh lebih kuat daripada provinsi salju tidak peduli ukuran atau kekuatan umum suku manusia. Tenda yang dibawa oleh orang-orang termasuk Tian Neng dibuat oleh ahli pemurnian senjata dengan banyak trik kecil. Mereka jauh lebih baik daripada sekte pencari ilmu pedang dan itu benar-benar masuk akal karena mereka semua adalah superior di ranah Grandmaster Agung. Namun, mereka hanyalah murid yang menerima murid normal. Jika mereka berada di provinsi salju, mereka mungkin akan menjadi tokoh generasi muda dari sembilan sekte. Ding Hao tidak terburu-buru untuk beristirahat. Dia mengelilingi alun-alun sekali dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mengamati dengan cermat. Dia telah melihat dengan jelas semuanya dalam jarak seribu meter. Seorang murid sekte ilmu pedang pembelah surga mengerutkan kening dan melecehkan, Hei, apa yang kamu lihat? Jangan berlarian, kembalilah kesini dan pergilah besok pagi. Ding Hao mengabaikannya dan kembali ke tendanya. Saat itu, bulan sudah tergantung tinggi di langit dan bintang-bintang bersinar di atas bumi. Beberapa api unggun menyala di alun-alun kecil dan kemudian terdengar suara murid-murid sekte ilmu pedang pembelah surga yang sedang bermain tebak-tebakan. Aroma anggur dan daging melayang di udara. Ding Hao mengangkat tirai tenda dan melambai kepada Tian Neng masuk. Dari cincin ular hitam, Ding Hao mengambil cincin penyimpanan kecil dan menyerahkan kepadanya, membisikkan sesuatu di dekat telinganya. Tian Neng mengangguk dan memberanikan diri untuk berjalan keluar. Segera, omelan terdengar di luar. Kemudian, kata-kata sanjungan dari Tian Neng dan Li Ting datang. Keduanya mengambil beberapa botol anggur harum dari cincin penyimpanan yang diberikan Ding Hao kepada mereka dan kemudian berbagai masakan yang semuanya terbuat dari ramuan yang berbeda dan pemanggang ominous bis yang tiada taraf. Bahkan setelah melihatnya sekilas, seseorang akan ngiler. Murid-murid sekte ilmu pedang pembelah surga yang berpenampilan jelek itu segera melunakkan wajah mereka. Mereka hampir tidak berusaha bersikap sopan sebelum menerima hadiah dari keduanya. Beberapa dari mereka bahkan dengan hati-hati menguji makanan tersebut untuk mengetahui apakah ada racun atau semacamnya. Kemudian, mereka minum dan makan dengan riang. Tian Neng dan Li Ting memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati mereka dan mencoba mendapatkan sesuatu dari mereka. Beberapa saat kemudian, sesuatu terjadi dan kemudian pria berjambut berjubah putih di malam hari muncul dan dengan keras memarahi orang lain. Kemudian, dia menamparkan Tian Neng dan Li Ting beberapa kali dan membuat keduanya terbang kembali dengan beberapa tendangan yang menyebabkan keduanya muntah darah. Kemudian, dia merampas cincin penyimpanan Ding Hao dan kemudian kembali ke tendanya. Tian Neng dan Li Ting tidak berani melawan dan hanya bisa kembali. Jejak telapak tangan yang jelas menutupi wajah Tian Neng dan rahangnya bahkan patah dan kini bengkak. Saudara Hao, aku minta maaf. Kami terlalu tidak berguna dan tidak mendapatkan hal-hal yang ingin kamu ketahui. Li Ting bahkan lebih buruk lagi, darah mengucur dari hidung, telinga, dan mulutnya. Rahangnya terlihat bengkok dan beberapa tulang rusuknya patah. Ding Hao mengangkat tangannya dan nyala api kemasan keluar, langsung menghilangkan Ki Asli Aneh di atas kepala keduanya. Ding Hao mengambil empat kristal misterius kelas tertinggi dari cincin ular hitam dan kemudian dua pil penyembuhan yang dia sempurnakan secara pribadi dan diberikan kepada mereka. Keduanya tersanjung, itu, terima kasih saudara Hao. Luka mereka terlihat parah tetapi sangat normal bagi para pejuang, hanya perlu sedikit waktu untuk pulih. Para superior di ranah Grandmaster Agong sangatlah kuat, selama hati mereka tidak hancur dan otak mereka masih utuh, mereka semua bisa pulih. Sekarang, mereka benar-benar menerima hadiah yang sangat besar dari Ding Hao. Keduanya merasa bahwa mereka benar-benar bisa mati demi Ding Hao yang peduli pada mereka. Ding Hao mengusir mereka, istirahatlah. Keduanya meninggalkan tenda dan saling memandang, mereka tiba-tiba menemukan Ding Hao menjadi lebih misterius. Setelah mengikuti Ding Hao selama berhari-hari, mereka masih tidak tahu dari mana asal Ding Hao. Dia baru saja menghadiahi mereka dengan kristal misterius kelas tertinggi. Mungkinkah dia penerus sekte super besar di Provinsi Hijau atau Provinsi Pedang? Ding Hao tenggelam dalam pikirannya di dalam tenda. Para murid sekte ilmu pedang pembelah surga harus sangat waspada, yang berarti mereka sedang melakukan beberapa tindakan yang sangat penting dan karenanya sangat berhati-hati. Sepertinya mustahil mendapatkan petunjuk dari mereka. Dia harus memikirkan cara lain. Sebelum menemukan murid sekte pencari ilmu pedang yang dituju oleh cincin perak, Ding Hao tidak bisa bermain keras. Itu sebabnya dia memilih untuk menahan diri sekarang. Kalau tidak, sebagai pria yang selalu peduli pada temannya, dia tidak akan membiarkan pria berjanggut berjubah putih mempermalukan mereka seperti itu. Setelah memutuskan, Ding Hao tidak peduli dengan hal-hal di luar dan mulai menutup matanya dan berkultivasi. Dengan cepat, 4 jam berlalu, pada tengah malam, kebisingan di luar alun-alun benar-benar hilang. Sebagian besar murid sekte ilmu pedang pembelas surga telah beristirahat atau memasuki kondisi meditasi untuk berlatih, 4 hingga 5 dari mereka sedang berpatroli. Ding Hao telah menghitung dengan cermat, mereka berganti shift setiap 1 jam. Ding Hao perlahan bangkit, dia siap berganti pakaian tidur dan bersembunyi di kota untuk penyelidikan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba serangkaian langkah kaki terdengar. Lalu, suara Tian Neng berdering, ini sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Suara angkuh dan sombong terdengar. Pemiliknya dengan kejam memarahi Tian Neng. Enyah. Selanjutnya, tamparan terdengar. Lalu, seseorang dengan kasar mengangkat tirai tenda. Mengenakan jubah merah, Ai Qing menerobos masuk dan menatap Ding Hao. Di belakang Ai Qing, wajah Tian Neng yang pendek memerah. Tian Neng buru-buru mengikutinya dan melihat ke arah Ding Hao, memberi isyarat bahwa dia mencoba menghentikan Ai Qing tetapi gagal. Ketika dia melihat wajah Tian Neng membengkak lagi, mata Ding Hao berkilat marah. Murid-murid sekte ilmu pedang pembelas surga ini benar-benar merajalela dan sombong. Mereka mengatakan bahwa ketika Anda memukul seseorang, Anda tidak memukul wajahnya. Bagaimanapun, Tian Neng adalah seorang ahli di bidang Grandmaster Agung. Di Provinsi Angin, dia pastilah seorang pemuda yang cerdas. Jika dia menderita seperti itu, Ai Qing pasti melakukannya dengan sengaja. Jika demikian, maka Ding Hao tidak akan bertindak sopan. Setelah memutuskan, Ding Hao melambai, memberi isyarat kepada Tian Neng untuk pergi lebih dulu. Ai Qing melirik Ding Hao dan mencibir. Dia dengan santai duduk di kursi utama di sampingnya dan jelas, dia membenci pengaturan Tendayang. Buruk, seolah-olah sedang memeriksa seorang tahanan, dia berkata, anak muda, kamu benar-benar sombong. Apakah antekmu berani menghentikanku? Ding Hao tidak menanggapi dan perlahan-lahan memperluas kesadaran ilahinya. Dia menemukan Ai Qing datang sendirian dan tidak ada yang mengikutinya. Ding Hao tidak repot-repot bersikap baik. Itu terlambat. Apa yang kamu inginkan di Tendaku? Ai Qing tertegun dan kemudian tertawa, berkata, sepertinya pemuda sepertimu benar-benar menjalani kehidupan yang nyaman. Kamu bahkan bertingkah sangat keras di Sage Battlefield dan tidak tahu cara mengejak kematian. Sony, sepertinya kamu punya banyak harta karun. Berapa banyak tulang darah langit bumi yang kamu punya? Perlihatkan pada saya, Ding Hao mencibir. Apakah hartaku ada hubungannya denganmu? Ai Qing menunjukkan tatapan mematikan di matanya. Mereka tidak melakukannya, namun ketika Anda masuk ke stasiun pasukan kota kuno ini, mereka berhasil. Berikan padaku dan kamu akan pergi dari sini hidup-hidup. Atau, sejak sekarang, tidak akan ada pria sepertimu di dunia ini. Ding Hao menatapnya dan berkata dengan wajah yang sangat tenang, saya khawatir Anda tidak akan membiarkan saya pergi bahkan jika saya memberikan semua tulang darah langit bumi saya. Bukan. Meskipun sekte ilmu pedang pembelah surga biasanya tidak memiliki nama baik, namun bagaimanapun juga, ini adalah sekte terkenal di provinsi pedang. Itu bukan yang jahat. Jika kamu merampokku seperti ini, kamu pasti khawatir aku akan membeberkanmu nanti. Jadi, meski aku memberimu semua barangku, kamu masih punya alasan untuk membunuhku dan teman-temanku. Apakah saya benar? Ai King tertegun sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin meremehkan pemuda yang tampaknya tidak tahu apa-apa tentang bahaya dan kejahatan di dunia. Namun, lalu kenapa? kekuatan menentukan segalanya. Bahkan jika kamu bertingkah sangat pintar malam ini, bukankah kamu akan tetap berada dalam kendaliku? Memikirkan hal itu, Ai King langsung meletakkan kartunya di atas meja dan menyeringai. Berkata, terkadang, menjadi pintar belum tentu baik. Sony, karena kamu sudah melihatnya dengan jelas, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Beri aku barang-barang yang kamu punya, dan aku akan menyelesaikanmu dengan cepat. Kalau tidak, yah, aku tidak bermaksud menakutimu, tapi penyiksaan terhadap sekte ilmu pedang pembelah surga bahkan terkenal di seluruh provinsi pedang. Ding Hao tiba-tiba tersenyum lembut dan mengangguk dan berkata, kamu benar. Tidak baik menjadi terlalu pintar, tapi menjadi terlalu bodoh jelas buruk. Saya tidak tahu apakah penyiksaan sekte ilmu pedang pembelah surga itu brilian atau tidak. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya memiliki setidaknya seratus cara untuk membuat Anda menderita. Jika Anda tertarik, saya dapat mengundang Anda untuk mencicipinya. Aiking tertegun dan kemudian tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Apakah tamu, ha ha, ha ha ha, anak muda, kamu merokok apa? Atau, Anda sedang mengalami demam yang menginfeksi otak Anda? Dalam kondisi seperti itu, kamu berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Ding Hao dengan sinis berkata, kondisi apa? Dibutakan oleh keserakahan? Jika orang idiot pintar sepertimu berani datang ke tendaku sendiri, kamu pasti ingin memiliki semua barang milikku sendirian dan menyembunyikannya dari temanmu yang lain, bukan? Ayo ketuk pintuku, ini benar-benar menyelamatkan saya dari masalah. Senyuman di wajah Aiking memudar. Dia akhirnya mulai mengamati Ding Hao. Dalam keadaan seperti itu, pemuda itu masih berani mengatakan hal seperti itu. Jika dia bukan orang gila, maka saya benar-benar telah melakukan kesalahan. Aiking tiba-tiba tampak mengerikan dan menyerang. Telapak tangannya secepat kilat, seperti lidah ular berbisa. Langsung mengarah ke dada Ding Hao. Bagus sangat bagus. Anda sendiri yang mencari kematian. Itu bukan salahku. Meski ditekan oleh prasasti primordial di kota, telapak tangan itu masih sangat mengejutkan. Bahkan ketika menabrak patung besi, patung itu akan hancur berkeping-keping. Orang dapat melihat bahwa Aiking bertekad untuk membunuh Ding Hao. Ding Hao sedikit mengangkat tangannya dan dengan santai melipat jarinya dan menjentikannya. Aiking berteriak kaget. Ah, Ding Hao dengan tepat mengarahkan energinya ke pergelangan tangan Aiking. Aiking langsung merasakan lengannya sakit dan mati rasa. Ia terjatuh dengan lemah dan tidak bisa bangkit lagi. Dia tampak sangat terkejut. Dia tidak percaya pemuda di hadapannya memiliki kekuatan sebesar itu. Ding Hao dengan tenang menatapnya. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Aiking menjerit dan segera berlari. Dia menghunus pedang panjang di bagian belakang pinggangnya. Dentang. Di dalam tenda, cahaya pedang segera meresap seperti garis-garis perak yang melayang. Pedang ki berpotongan dan cahaya pedang menyala. Ding Hao diam-diam berseru. Sekte ilmu pedang pembelah surga pantas menjadi sekte praktisi pedang terkenal di provinsi pedang. Bentuk awal dari gaya Aiking benar-benar indah, tidak lebih lemah dari kitab suci pencari pedang Taek Suan. Berpikir seperti itu, Ding Hao dengan lembut mengangkat tangannya dan menjentikkannya lagi. Ding, dengan suara pelan, cahaya pedang dingin di dalam ruangan langsung berhenti. Seolah melihat hantu, Aiking menatap pedang panjang yang terbelah dua di tangannya. Dia merasa sedang bermimpi. Bagaimana mungkin, malam terakhir di luar kota, dia mengamati dengan cermat. Penguda itu hanya memiliki budi dayaki di ranah Grandmaster Junior. Setelah memasuki kota, ditekan oleh energi tak kasat mata, dia harus turun ke mentor bela diri hebat atau bahkan menguasai dunia. Sekarang, kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah dia suatu kemungkinan terlintas di benak Aiking dan dia tiba-tiba berkeringat di sekujur punggungnya? Detik terakhir, murid sekte ilmu pedang pembelas surga masih begitu sombong. Sekarang, dia memucat karena ketakutan. Kamu, kamu sengaja menyembunyikan kultifasimu kemarin. Siapa kamu? Anda dari sekte ilmu pedang pemusnahan. Ding Hao punya ide dan tidak membenarkan atau menyangkal. Bagaimana menurutmu, bisakah kita duduk dan berbicara sekarang? Aiking melemparkan pedang panjang di tangannya, terlihat sedikit sedih. Dia perlahan-lahan duduk di kursi tetapi satu detik sebelum pantatnya menyentuh kursi, dia tiba-tiba melesat tegak seperti kilat, bergegas menuju dinding kain tenda di sampingnya. Dia ingin langsung mengobrak abrik tenda dan di saat yang sama, dia berteriak. Seseorang, orang-orang dari sekte ilmu pedang pemusnahan telah mengintai di. Sayangnya, sebelum dia menabrak dinding kain, suatu energi memantulkannya kembali. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Tanah dan keempat dinding tenda dulunya normal-normal saja. Tiba-tiba, garis-garis kisi emas yang aneh muncul entah dari mana. Mereka seperti tanaman merambat indah yang berkeliaran, mengeluarkan energi aneh. Itu adalah prasasti aneh yang hampir berada di antara prasasti primordial dan prasasti karakter Ding Hao sendiri, mengunci seluruh tenda dan memblokir semua aura di dalamnya. Ai Qing segera tampak putus asa di seluruh wajahnya. Dia tahu dia melakukan kesalahan. Ai Qing tidak menyangka bahwa pemuda itu tidak hanya menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, tetapi juga seorang inskriptionis senior, pria seperti itu, dan dia masih sangat muda, dia seharusnya mendapatkan reputasi di dunia. Mengapa Ai Qing belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya di wilayah utara? Mungkinkah dia adalah murid yang diam-diam dibudidayakan oleh Sekte Ilmu Pedang Pemusnahan. Ai Qing dengan kesal berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui? Kakak senior Ning kami ada di sini, dan kamu tidak bisa lari. Ding Hao dengan sengaja memasang wajah misterius dan tersenyum, bekas luka surga Ning Huxiao. Aku baru saja berpikir untuk bertemu dengannya. Stasiun pasukan kota kuno penuh dengan orang-orangmu, tidak peduli apakah aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, dan tidak peduli kamu percaya atau tidak. Selama aku mau, aku bisa membunuhmu sekarang. Ai Qing menggigil di dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas bahwa Ding Hao mengatakan yang sebenarnya. Ai Qing mengertakkan gigi dan berkompromi. Katakan, apa yang ingin kamu ketahui? Ketika dia berjalan di bawah atap orang lain, dia harus berjongkok. Baginya, semuanya berantakan. Baru saja, dia melihat senyuman Ding Hao sebagai sanjungan menyedihkan dari orang lemah. Sekarang, itu menjadi tanda setan. Dia membenci dirinya sendiri. Karena keserakahan, dia jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Jika dia merusak rencana sekte karena ini, memikirkan konsekuensinya, Ai Qing hanya bergidik ketakutan. Ding Hao menunduk dan berpikir sejenak. Saya baru saja berubah pikiran. Dia membisikkan sesuatu melalui pengiriman suara rahasia dan segera, seseorang membuka tirai. Tian Neng masuk dengan waspada. Tian Neng sedikit tertegun dan mendapati suasana di dalam tenda berbeda dari yang ia bayangkan. Awalnya, dia mengira saudara Hao memanggilnya untuk meminta bantuan. Namun, apa yang ada di depannya adalah Ai Qing yang arogan, seperti ayam yang kalah, duduk dengan sedih di tanah. Saudara Hao yang dia bayangkan berada dalam posisi yang dirugikan, masih terlihat tenang seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ding Hao menatapnya, wajahmu masih belum sembuh. Tian Neng mengangguk, tidak tahu apa yang terjadi. Ding Hao menunjuk ke arah Ai Qing yang sedih dan berkata, apakah kamu ingin menamparnya kembali? Aku bilang, aku akan memberimu kesempatan untuk membuatnya membayar sepuluh kali lebih banyak. Saya menepati janji saya, sekarang, Anda bisa menamparnya sesuka Anda, tapi syaratnya jangan sampai dia terbunuh. Tian Neng menatap kosong ke arah Ding Hao dan tidak bisa bereaksi saat itu. Wajah Ai Qing memerah. Kamu, jangan memaksakannya terlalu jauh. Penghinaan yang kuat hampir membuatnya marah. Ini terlalu banyak, apakah dia meminta ubur-ubur di alam Grandmaster Agung untuk menamparkan wajahku? Dia jelas-jelas mempermalukanku. Ding Hao tersenyum sinis. Apa? Merasa terhina. Mengapa Anda tidak berpikir Anda mendorongnya terlalu gemuk saat memukulnya? Jika Anda tidak ingin melalui ini, bunuh diri saja. Aku akan memberimu satu kesempatan. Selama kamu mati, aku tidak akan mempermalukan mayatmu. Ai Qing tercengang. Aku, kamu, bagaimana dia memilih untuk bunuh diri? Orang serakah paling takut pada kematian? Ding Hao tersenyum jahat. Dengar, aku memberimu kesempatan. Anda tidak ingin mati. Sepertinya kamu sama sekali bukan pendekar pedang yang mulia. Kalau begitu berikan wajahmu agar temanku menamparmu. Jika Anda menolak, seperti yang saya katakan, saya memiliki setidaknya 100 cara untuk membuat Anda memohon kematian. Ai Qing menunduk, giginya terkatuk. Jejak kekejaman melintas di wajah Tian Neng. Dia tahu bahkan jika dia tidak menamparkan Ai Qing hari ini, murid sekte ilmu pedang pembelas surga yang arogan dan berbahaya itu tidak akan merasa berterima kasih padanya. Memikirkan penghinaan sebelumnya dan merasakan sakit di pipinya, pria pemalu dan berotot itu mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya, menamparkan wajah Ai Qing dengan kejam. Dia tidak menamparkan Ai Qing untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia menunjukkan kepada Ding Hao bahwa dia akan berdiri teguh di sisi Ding Hao. Mendengar tamparan keras itu, Ai Qing putus. Asa, dia benar-benar mengalami gangguan mental ketika Tian Neng keluar dari tenda, dia merasa sangat bersemangat. Dia mengesampingkan hidup dan mati. Dia harus berani menamparkan murid sekte ilmu pedang pembelas surga dalam kondisi seperti itu. Dia hampir mulai menganggap dirinya tinggi. Jika ada yang harus disalahkan, maka dia pasti Ai Qing, karena dia terlalu sombong. Dia telah mendorong orang lain secara ekstrim sejak awal. Kelinci pun akan menggigit saat terpojok. Sejujurnya, jika Ding Hao telah memutuskan bahwa Ai Qing seharusnya tidak berguna sekarang, dia benar-benar akan memasukkan kata-katanya ke dalam tubuh Ai Qing. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret seseorang bersamanya. Tirai tenda ditutup, dan sekali lagi, hanya Ding Hao dan Ai Qing yang tersisa lagi. Wajah Ai Qing membengkak seperti babi, hitam dan biru dan seperti buah persik yang terlalu matang dan jatuh ke tanah. Dia tidak lagi terlihat merajalela seperti sebelumnya. Bahkan ketika dia melihat Ding Hao, dia tampak kagum dan takut. Ketika keadaan berkembang seperti ini, Ai Qing sudah mengalami gangguan mental total. Dia sangat percaya pemuda di hadapannya berani membunuhnya. Ding Hao merasa sangat puas dengan efeknya. Dia bukanlah orang yang haus darah. Dia memutuskan untuk menyakiti Ai Qing seperti ini di satu sisi untuk membalaskan dendam Tian Neng. Lagi pula, pria pendek itu mengikutinya. Jika Tian Neng selalu menderita saat mengikutinya, dia pikir dia mungkin gagal memenuhi harapan kelima pelayan provinsi angin terhadapnya. Di sisi lain, Ding Hao ingin menggunakannya untuk menghancurkan harga diri Ai Qing sebagai murid sekte ilmu pedang pemecah surga. Ketika wajah Ai Qing bengkak karena tamparan itu, apa lagi yang bisa dibanggakan? Kenyataannya membuktikan tindakan Ding Hao sangat efektif. untuk orang yang merajalela dan tidak masuk akal, selama Anda bertindak lebih merajalela dan tidak masuk akal, dia akan menyerah sepenuhnya. Gigi Ai Qing telah tanggal dan dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya lagi karena baterai. Namun, tetap saja, dia menjawab pertanyaan Ding Hao dengan cepat. Dia tampil sangat kooperatif. Dia akan menjawab setiap pertanyaan dan tidak berani menyelesaikannya sama sekali. saat dia bertanya, Ding Hao menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati gelombang psikis Ai Qing. Dia bisa memastikan bahwa pria itu jujur setelah menerima baterai. Menurut pengakuan Ai Qing, Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga memang telah menangkap beberapa murid dari sekte lain, sekitar enam hingga tujuh orang. Mereka mengunci semuanya di penjara bawah tanah air di stasiun pasukan kuno. Meski begitu, Ai Qing tidak bertanggung jawab atas hal itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa murid-murid itu, bahkan bagaimana rupa mereka. Adapun alasan untuk menangkap murid dari sekte lain, Ai Qing masih tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga mempunyai rencana penting mengenai medan perang sage kali ini. Itu sangat misterius, kecuali beberapa senior level tinggi, orang-orang yang berada di peringkat menengah dan rendah seperti dia hanya menjalankan perintah. Mereka sama sekali tidak mengetahui rencana induknya. Ai Qing berkata dengan sedih, saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus percaya padaku, Ding Hao mengangguk. Baiklah, katakan padaku, di mana penjara bawah tanah airnya. Berapa banyak penjaga di sana? Ai Qing berkata, aku, aku juga tidak mengetahuinya. Ding Hao mencibir, apakah kamu benar-benar yakin aku tidak akan membunuhmu? Ai Qing menggigil ketakutan dan bergegas menjelaskan. Tidak, 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 saya benar-benar tidak tahu itu. Saya hanya bertanggung jawab atas pertahanan luar kota. Ding Hao melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Sejujurnya, Ding Hao tidak penasaran dengan cucian kotor sekte ilmu Pedang Pembelah Surga. Ini adalah permainan sekte besar di Provinsi Pedang dan bahkan di wilayah utara. Itu bukan urusannya. Namun, Ding Hao harus mencari tahu siapa murid sekte pencari ilmu Pedang yang berada di bawah tanah. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Ding Hao bertanya, siapa yang mengenal penjaga di ruang bawah tanah? Pria berjubah putih dan berjanggut. Ai Qing segera menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ya, 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 kakak senior Duan pasti sudah tahu. Kamu bisa pergi dan bertanya padanya. Ding Hao tersenyum, jika aku bertanya padanya, akankah dia memberitahuku? Aku khawatir kamu harus melakukan ini untukku. Sambil mengatakan itu, Ding Hao tiba-tiba menjulurkan jarinya dan mendaratkannya tepat di antara alis Ai Qing. Gumpalan kies neraka berwarna perak langsung masuk ke lubang otak Ai Qing. Kemudian, dia berkata, saya telah menetapkan batas pada bukaan Tian ke Anda. Lakukan apa yang aku katakan, aku akan membuatmu tetap hidup. Jika Anda bermain trik, Anda tahu konsekuensinya. Dengan metode sekte ilmu pedang pemusnahan kami, meskipun kakak senior Anda, bekas luka surga, Ning Huxiao benar-benar mampu, dia tidak dapat menyelesaikannya. Sesuai keputusanku, aku bisa meledakkan otakmu dalam sekejap mata. Ding Hao menggertak. Dia tidak tahu apapun tentang sekte macam apa sekte ilmu pedang pemusnahan itu. Namun, karena Ai Qing sangat takut dengan sekte tersebut, dia sebaiknya memanfaatkannya. Ai Qing merasakan nafas dingin melingkari celah Tian Ke di atas kepalanya. Ibarat bom waktu, bisa meledak kapan saja. Dia tahu Ding Hao tidak berbohong dan mengutuk dalam hati. Sementara itu, dia tidak berani menolak sedikit pun dan buru-buru mengangguk. Ding Hao memberinya perintah dan secara pribadi menghapus memar di wajah Ai Qing. Lalu, dia melepaskan Ai Qing tanpa ragu-ragu. Tian Neng dan teman-temannya agak khawatir. Saudara Hao, biarkan saja dia pergi begitu saja. Dia teman yang buruk, kami tidak bisa mempercayainya. Ding Hao tidak khawatir sama sekali. Tidak apa-apa, semakin serakah dan sombong seseorang, semakin dia takut akan kematian. Tanpa pemahaman 100% tentang situasinya, dia tidak akan bertindak gegabuh. Dia tidak ingin menghadapi sekte ilmu pedang pembelas surga bukan karena dia menyukai mereka, tapi karena dia ingin tetap diam. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan damai, bahkan jika dia harus melakukan kontak fisik dengan mereka, itu akan baik-baik saja. Terutama, ketika berada di kota stasiun pasukan kuno, dia yakin dia akan mengalahkan mereka dengan lebih mudah. Li Ting, pria kurus seperti monyet, masih khawatir. Tetapi sekte ilmu pedang pembelas surga memiliki aturan sekte yang sangat ketat dan hanya sedikit orang yang mengkhianati keuntungan sekte tersebut. Bagaimana jika dia menjual kita demi aturan sekte mereka? Ding Hao tersenyum tipis dan tidak setuju atau tidak setuju. Tian Neng berkata ragu-ragu, bagaimana dengan ini, saudara Hao? Sebelum dia berubah pikiran, kami mencari cara untuk pergi. saya tahu Anda mungkin memiliki masalah penting yang harus diselesaikan di sini, tapi itu terlalu berbahaya. Tata Panding Hao menyapu wajah mereka. Meski terlihat ketakutan, mereka bertindak berani. Dia merenung dan berkata, benar, Anda mengingatkan saya, dengar, kamu pergi dulu dan tunggu aku di luar kota. Atau, jika ada yang tidak beres, saya bisa melindungi diri saya sendiri, tapi tidak Anda semua. Tian Neng berkata dengan penuh semangat. Apa yang kamu katakan, saudara Hao? Kami akan pergi bersama dan kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Pria kurus seperti monyet, Liting, juga menepuk dadanya. Benar, saudara Hao. Meskipun aku tidak ingin mati, aku tidak akan mengecewakan temanku. Kamu bersikap baik kepada kami akhir-akhir ini. Jika kamu tidak menyelamatkanku dari cakar binatang buas itu selama beberapa kali terakhir, aku mungkin sudah mati. Orang lain mungkin melihat kami sebagai pelayanmu, tapi kenyataannya, kamu menjaga kami. Tiga lainnya juga mengatakan mereka akan tetap bersama Ding Hao. Ding Hao merasa senang. Dia tahu kelima orang itu ketakutan di dalam hati, namun, ketika mereka mengatakan hal seperti ini pada saat itu, mereka adalah teman yang sangat setia. Dia tersenyum ringan dan menunjuk ke tanah. Garis kisi emas tiba-tiba muncul dan melebar, membentuk lingkaran cahaya selebar sekitar satu meter. Cahaya keemasan dan misterius muncul dari tanah dan berbentuk pintu luar angkasa. Itu membuat mereka berlima ketakutan melihatnya. Apakah ini formasi transmisi? Ding Hao membenarkan spekulasi kelima orang itu. Itu memang formasi transmisi prasasti. Melalui pintu transmisi prasasti, Anda dapat pergi dengan tenang. Ingat, tunggu aku di gua tempat kita menginap kemarin malam dan siapkan makanan dan air. Aku akan menemuimu sebelum Lusa berakhir. Namun, kapan saudara Hao menetapkan formasi seperti itu? Formasi transmisi semacam ini harus dua arah, artinya harus ada formasi serupa di luar kota agar bisa menularkan orang. Meskipun demikian, mereka tetap bersama Ding Hao sepanjang waktu dan mereka tidak ingat melihat Ding Hao memasang formasi keluar apapun di luar kota. Selain itu, di dalam stasiun pasukan kota kuno, pecahan prasasti primordial tetap ada dan terdapat kekuatan yang mengerikan dan menekan, hampir menghalangi semua energi pembentukan prasasti transmisi. Mengapa formasi saudara Hao masih berfungsi? Selain itu, ia telah menembus batas yang telah ditetapkan oleh Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga. Kelima orang itu merasakan buncangan yang luar biasa di hati mereka. Sebelumnya, mereka sudah menganggap saudara Hao sebagai orang yang cakap dan memiliki banyak metode brilian. Meski demikian, mereka tetap harus terus memperbarui pengetahuan dan penilaiannya. Sambil terkejut, kelima orang itu tidak bisa menahan perasaan gembira. Mereka mendapati diri mereka sangat beruntung bisa bertemu dengan monster yang sangat tangguh. Tampaknya perjalanan setengah tahun mereka di Sage Battlefield akan jauh lebih mudah dan peluang mereka untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup telah meningkat pesat. Mereka benar-benar bertemu seseorang yang dapat membantu mereka. Kelima orang itu pada awalnya menolak tetapi akhirnya tetap setuju setelah Ding Hao dengan tegas memerintahkan mereka. Di dalam tenda, hanya Ding Hao yang tersisa. Dia menghitung waktunya. Jika Ai Qing tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya sebelum fajar, maka Ding Hao akan bertindak sendiri. Murid sekte pencari ilmu pedang di penjara bawah tanah air pasti sangat menderita. Pikiran bahwa mereka mungkin Li Yiruo, Si Men Kian Sui, atau teman-temannya yang lain membuat Ding Hao gelisah. Perlahan menghembuskan udara kotor, Ding Hao mulai berkultivasi. Dia memberi nutrisi pada kinya sendiri dan menyerap energi yin dan yang jade instone yang tersisa di tubuhnya sedikit demi sedikit. Di dalam jade instone kecil terdapat energi yang mengerikan. Sebelumnya, Ding Hao telah menghabiskan 10 hari 10 malam penuh untuk mengatur energi ke dalam tubuhnya, namun demikian, dia gagal mengubahnya sepenuhnya menjadi miliknya. Konversi tersebut memakan waktu yang sangat lama. Dia harus menunggu hingga tulisan langit dan bumi pada 20 tulangnya terlihat jelas dan muncul dengan sempurna ke dalam tulang dan darahnya, barulah dia bisa mengatakan bahwa dia telah melelehkan batu itu sepenuhnya. Waktu berlalu secara bertahap, saat fajar, langkah kaki terdengar di luar. Aiking menekan suaranya dengan keras. Ini aku, Ding Hao, secara bertahap membuka matanya dan mengamati kesadaran ilahi. Aiking memang datang sendirian. Sepertinya pengecut itu tidak melakukan trik apapun. Aiking membungkuk dan masuk dengan senyum tersanjung di wajahnya. Yang mulia, saya tidak gagal dan mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Ini adalah peta penjara bawah tanah air. Silakan lihat sendiri. Ding Hao mengambil peta itu dan membacanya dengan cermat. Aiking pasti baru saja menggambarnya. Itu agak kasar dan kurang keahlian. Namun, dia telah menandai tempat-tempat penting dengan jelas. Selain itu, ia juga menandai letak terowongan dan penjaganya. Tampaknya dia benar-benar berusaha melakukannya. Aiking menunjuk ke atas kepalanya. Yang mulia, saya telah melakukan apa yang Anda katakan. Apakah menurutmu jika kamu bisa? Ding Hao mencibir. Apakah menurutmu itu mungkin? Dia masih belum memverifikasi keaslian peta atau menyelamatkan teman-temannya dari penjara bawah tanah air. Menghapus batas celah Tian Ke milik Aiking sekarang berarti mencari kematian. Aiking tersenyum canggung. Dia hanya bertanya ragu-ragu dan tidak menaruh harapan apapun. Pada saat itu, jika itu dia, dia juga tidak akan menghilangkan batasannya. Lagi pula, di wilayah kendali sekte ilmu pedang pembelah surga, Ding Hao harus menyimpan rencana B mengenai segalanya. Aiking melihat sekeliling tenda dan merasa terkejut. lima pengikut Ding Hao benar-benar menghilang. Dia merasa lebih dingin di hatinya. Kita harus tahu bahwa di daerah tersebut, para penjaga sekte ilmu pedang pembelah surga berpatroli dengan sangat hati-hati. Lima orang lemah yang masih hidup harus menghilang di depan mata semua orang. Pemuda yang mengeluarkan aura misterius ke sekujur tubuhnya sebelum Aiking pasti melakukannya, bukan? Bagaimana Ding Hao mencapainya? Ding Hao telah mengingat setiap tanda di peta. Pikirannya berlari dan kemudian seluruh kertas berubah menjadi kabut dan menghilang ke udara. Sikap itu membuat pikiran Aiking sedikit tenang. Setidaknya, Ding Hao tidak menyimpan peta itu untuk menahannya lagi di masa depan. Ding Hao melambai dengan tidak sabar dan memberi isyarat agar dia tersesat. kamu kembali dulu. Saat aku menyelesaikan urusanku, aku akan menghilangkan batasan di otakmu. Tetap di tempat Anda berada dan jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Atau Anda tahu konsekuensinya. Aiking mengangguk dengan senyum tersanjung dan mundur dengan cemberut. Sampai dia benar-benar pergi, apakah Ding Hao berganti pakaian menjadi pelindung kulit yang ketat, mengenakan topeng perumbu wajah lucu yang sudah lama tidak dia gunakan dan meninggalkan tenda dengan tenang. Dengan mudahnya melewati pos jaga Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga dalam kegelapan, seperti gumpalan asap di malam hari, dia berjalan lebih jauh ke stasiun pasukan kota kuno. Di belakang alun-alun kecil dan dekat pusat kota kuno, seperti yang diharapkan, Sekte Ilmu Pedang Pembelas Surga dijaga lebih ketat. Penjaga publik dan rahasia berjaga di mana-mana dan murid-murid yang cakep berpatroli di depan umum atau diam-diam. Juga, banyak formasi prasasti bunyi yang dipasang. Itu seperti ember besi. Orang biasa lainnya tidak mungkin mengintai tanpa suara sama sekali. Untungnya, di dalam stasiun pasukan kota kuno, sisa energi dari prasasti primordial yang ada di mana-mana menekan segalanya dengan terlalu keras. Pada awalnya, murid-murid Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga ini berada di alam Raja Beladiri. Sekarang, karena ditekan, mereka hampir semua turun ke alam mentor Beladiri Agung, tidak mampu melepaskan kesadaran ilahi mereka. Prasasti dan pos penjaga yang mereka pasang hanya memiliki efek minimal. Sebaliknya, kekuatan Ding Hao turun sangat sedikit. Selain itu, setelah adaptasi yang begitu lama, Ding Hao sudah dapat memperluas. Kesadaran surgawinya lebih dari 50 meter darinya, yang membuatnya mudah untuk mengenali musuh terlebih dahulu dan bahkan menipu indera mereka melalui beberapa keterampilan kesadaran surgawi. Rasanya seperti memasuki area yang tidak dijaga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ding Hao menemukan pintu masuk penjara bawah tanah air. Itu terletak di bawah bayangan Aula Utama berbentuk persegi. Dilihat dari Aula Utama, itu seharusnya menjadi pusat dari stasiun pasukan Kota Kuno, tempat komandan tertinggi dulu tinggal. Pangkalan batu setinggi 10 meter menjadikan Aula Utama sebagai gedung tertinggi di kota. Berdiri di pintu masuk Aula Utama, orang hampir bisa melihat ke bawah ke semua bangunan di dekatnya dengan pemandangan seluruh kota. Ding Hao merasakan ancaman kuat dari dalam Aula Utama. Itu adalah Aula seorang pemimpin absolut. Jelas sekali, pemimpin operasi sekte ilmu pedang pembelas surga kali ini ditempatkan di Aula Utama. Ding Hao menduga itu mungkin bekas luka surga Ning Xiaohu yang terkenal. Ding Hao tiba-tiba memiliki keinginan untuk bertemu dengan pemuda jenius yang bahkan terkenal di seluruh wilayah utara. Namun, ia berhasil melawannya. Sekarang, prioritas utama adalah menyelamatkan manusia. Melewati penjaga, Ding Hao dengan mudah masuk melalui pembukaan ruang bawah tanah air. Bau jamur yang menyengat menyerang hidungnya. Penjara bawah tanah air jelas setua kota. Berbagai lumut abu-abu tumbuh di dinding lorong. Bau beracun ringan meresap ke udara, itu pasti terbentuk setelah humus mencemari udara dalam waktu yang lama. Jika orang biasa menghirupnya sebentar di sini, mereka mungkin akan pingsan bahkan setelah meninggalkan tempat ini. Lorong itu dalam dan menuju ke area bawah tanah. Di dinding batu lorong, tidak mengherankan, dia melihat prasasti purba. Mungkin karena sejak awal tidak ada angin, hujan, atau sinar matahari yang sampai di sini, prasasti di sini relatif utuh. Dengan bantuan prasasti primordial ini, bebatuan normal menjadi lebih keras daripada baja yang dimurnikan dengan baik, dan bahkan para ahli di alam Grandmaster primordial tidak dapat melarikan diri dari dinding batu. Sekte ilmu pedang pembelah surga jelas sangat yakin dengan kemampuan ruang bawah tanah tersebut. Di seluruh lorong, tidak ada penjaga. Ding Hao menghitung dalam hati dan menemukan dia hampir berjalan lebih dari 500 meter. Ketika dia berada sekitar 200 meter di bawah tanah, suara aliran sungai terdengar di depan. Udara sedingin es menerpa wajahnya. Dia memperkirakan secara kasar suhu di sini di bawah 0 derajat Celsius. Lorong itu juga mencapai ujungnya. Ding Hao masuk ke ruangan seperti ruang tamu batu. Ruangan itu terang benderang. Sebuah bola api unggun berderak di tengah aula. Empat murid muda sekte ilmu pedang pemecah surga dengan tali pendekar pedang berwarna merah api mengelilingi api unggun, berkultivasi dengan mata tertutup. Dengan budidaya mereka, mereka secara alami tidak akan takut dengan udara dingin di sini. Namun, menyalakan api selalu bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Esensial kikaya akan sage battlefield. Meskipun mereka didelegasikan untuk menjaga para tahanan, mereka tidak akan menyianyikan waktu sedetik pun untuk bercocok tanam. Seperti hantu, Ding Hao memasuki aula dan memblokir auranya dengan kesadaran ilahi. Tak satu pun dari empat orang yang menemukannya. Memindai keempat orang itu, Ding Hao menemukan pagar besi hitam di kejauhan. Dia melihat beberapa sel dibangun di sekeliling dinding batu. Sebuah parit hitam mengeluarkan udara sedingin es dan aliran di dalamnya mengalir melewati sel. Aliran dingin mengalir ke dalam sel dan menutupi dasar sel. Di dalam sel, beberapa anak muda dirantai dengan rantai besi es dan disiram air. Ding Hao dengan cepat melihat wajah yang dikenalnya di grup. Itu dengan sekali pandang. Si Men Kian Sui Si Men Kian Sui instruktur kelas pengobatan spiritual sebelumnya di Akademi Kawas Hijau Timur. Memang ada orang sekte yang mencari ilmu pedang di sini. Namun, saat itu, kondisi Si Men Kian Sui benar-benar tidak baik. Dengan hanya satu jubah compang kemping di tubuhnya, lengan montok dan kakinya yang panjang terlihat di air es yang dingin. Dirantai dengan rantai besi merah, dia hanya bisa menjaga kepalanya tetap di atas air ketika tangan dan kakinya dibelenggu. Air menodai rambutnya yang basah, lembut, dan kuning muda, dan wajahnya sudah sangat memucat. Pada saat itu, kemarahan yang tak terkendali membanjiri dalam diri Ding Hao. Dia merasa dia akan meledak. Gagah, Ding Hao hampir masuk ke dalam sel dalam sekejap mata. Dia langsung menghancurkan jeruji besi hitam dan mendekati Si Men Kian Sui. Dia mengucapkan mantra, garis-garis prasasti perak bersinar di permukaan rantai merah di Si Men Kian Sui. Namun, akhirnya hancur karena kekuatan mengerikan Ding Hao. Seketika, mereka hancur seperti segumpal lumpur. Pada saat yang sama, dia memutar belenggu itu. Menjangkau, Ding Hao langsung membawa Si Men Kian Sui keluar dari air. Si Men Kian Sui telah disiksa dan sekarang dia koma tahap pertama. Dia dengan lemah membuka matanya untuk melihat. Dia sepertinya tidak bereaksi pada saat itu, dan dia tertidur kembali. Dia secara naluriah merasakan kehangatan dari tubuh Ding Hao dan lengan putih gioknya yang terbuka melingkari bahu Ding Hao. Ding Hao sangat khawatir karena dia peduli padanya. Instruktur Kian Sui bangun. Instruktur Kian Sui merasakan nafas lemah gadis dipelukannya. Dia benar-benar merasa terkejut. Pada saat yang sama, empat murid sekte ilmu pedang pembelas surga yang telah berkultivasi dengan mata tertutup akhirnya terbangun. Mereka merasa terkejut dan tersapu. Mereka memandang Ding Hao dan berteriak keras, Hek, siapa kamu? Kapan kamu masuk? Ding Hao benar-benar tidak punya waktu untuk berempat. Dia menjalankan Heaven Fire Ki dengan sangat lembut dan menekankan satu tangan ke punggung si Men Kian Sui, perlahan-lahan mentransfer energi hangat ke tubuhnya. Pada saat itulah Ding Hao merasa sangat marah saat mengetahui mereka telah menghancurkan terowongan Fighting Ki milik si Men Kian Sui. Mereka bahkan hampir menghancurkan Benih Ki di dantiannya. Itu seperti menghilangkan kultifasinya. Metode yang kejam, sungguh Sekte Ilmu Pedang yang membelah surga. Kemarahan Ding Hao meledak saat itu juga seperti lahar di neraka. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam sel kami? Seorang murid Sekte Ilmu Pedang pembelah surga berlari menuju Ding Hao sambil berteriak. Tiga orang lainnya tampak khawatir dan waspada. mati. Tanpa melihat ke belakang, Ding Hao melancarkan empat tinju sekaligus. Suara gemuruh tepuk tangan di udara terdengar. Sebelum empat murid Sekte Ilmu Pedang pembelah surga bereaksi, mereka terkena cetakan tinju transparan yang dibentuk oleh pukulan Ding Hao dengan energi fisik yang menakutkan di udara. Di dada mereka, muncul bekas tinju yang terlihat dan mengejutkan dengan mata telanjang dan kemudian mereka langsung jatuh ke dalamnya. Dalam kemarahannya, Ding Hao tidak menghemat energinya sedikitpun. Kempatnya awalnya adalah atasan Realem Martial King. Di sini, mereka terjatuh di ranah mentor bela diri agung. Untungnya, mereka masih memiliki vitalitas tubuh Martial King Realem. Oleh karena itu, dengan serangannya, Ding Hao gagal membunuh mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka semua langsung pingsan. Ding Hao memegang Ratsimen Kiansui dan membiarkan tubuhnya yang dingin dan lemah menempel di dadanya. Di sisi lain pakaiannya yang tipis dan basah kuyuk, Ding Hao bahkan bisa merasakan dinginnya kulit mulus gadis itu. Simen Kiansui sudah dalam kondisi rapuh. Karena dia telah basah kuyuk dalam air es dingin di ruang bawah tanah air, ditambah lagi, mereka telah menghancurkan benih Kinya dan dia hampir tidak memiliki sisa budidaya kipadatnya. Jika tubuhnya belum mencapai alam Grandmaster Primordial, dia mungkin mati beku. Meski begitu, tubuhnya terluka parah karena kedinginan. Ding Hao perlahan memindahkan Heaven Fire Key untuk menyembuhkan lukanya. Setelah beberapa saat, gadis pendiam yang telah melalui penyiksaan akhirnya terbangun. Matanya yang indah dan lembut perlahan terbuka. Melihat Ding Hao, dia tertegun sejenak dan kemudian tampak bingung dan terkejut di matanya. Untuk sesaat, dia benar-benar melupakan kondisinya dan hal-hal yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia hanya tersenyum tipis dan bertanya, Nah, Ding Hao, kamu di sini. Bab 459 apa yang terjadi pada si Men Kiansui melihat matanya, Ding Hao tiba-tiba merasakan hatinya sakit. Ketika dia adalah murid nominal biasa-biasa saja dan tidak disebutkan namanya, gadis diperlukan nyalah yang memarahinya di kelas dan menaruh harapan besar padanya. Berkali-kali, dia memanggilnya ke taman kecilnya dan memberitahunya dengan sungguh-sungguh bahwa dia bisa menjadi seorang apotekar obat mujarab dan bahwa dia tidak boleh membuang-buang waktu di kelas. Justru gadis itulah yang menawarinya brosur yang berisi pengalaman dia bekerja, sulit didapat. Dia memberikannya padanya tanpa ragu-ragu dan hanya berharap dia bisa berubah pikiran. Itu gadisnya juga, dia biasa menentang sifatnya yang menyendiri untuk membantunya menutupi rahasianya. Dia bekerja keras untuk menjadi salah satu dalang di balik dunia surgawi dan kemudian berusaha keras untuk mendapatkan berbagai manfaat dari sekte untuknya. Pada saat itu, dia baru saja mulai membuat nama untuk dirinya sendiri dan tampaknya tidak menjanjikan dalam mendapatkan status tersebut dan kekuatan yang dia miliki saat ini. Bahkan Wang Juefeng belum mulai memperhatikannya dan menyuruhnya untuk menghargai waktu seperti yang dia lakukan berikutnya. Namun, si Men Kiansli selalu bertindak seperti kakak perempuannya, mendorong dan menyemangatinya. Kemudian, berkali-kali, ketika dia mengurnikan ramuan, dia akan meminta si Men Kiansui untuk membantunya mengumpulkan ramuan di kebun obat sekte tersebut dan melakukan segala macam persiapan tahap awal untuknya. Hingga terjadi dalam pertempuran puncak tersembunyi pedang, dia benar-benar mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri dan menjadi penguasa puncak tersembunyi pedang, memiliki kekuatan besar di tangannya. Pada saat itu, seluruh provinsi salju berhenti dan menatapnya. Ia bisa disebut sebagai pemuda yang telah mencapai impiannya dan memperoleh status tinggi. Banyak orang yang akrab atau tidak mengenalnya semuanya mendekatinya untuk menjalin hubungan persahabatan, bahkan murid-murid yang memiliki sesuatu yang menentangnya, seperti Yin Yifei dan Luki, semuanya meminta orang-orang untuk menawarkan ranting zaitun kepadanya, berharap untuk berdamai dengannya. Pada saat itu, bahkan para tetua sekte pencari ilmu pedang dengan kekuatan nyata semuanya menunjukkan kebaikan mereka untuk dia. Namun, pada saat yang tepat si Men Kian Sui, gadis berwatak lembut, menjauh darinya dengan tenang. Dia tidak menyerah pada kekuasaan atau kekayaan. Dia tidak merasa bangga karena statusnya naik atau meminta apapun darinya, bahkan hal kecil pun yang bisa dia lakukan hanya dengan sepatah kata darinya. Si Men Kian Sui tahu betul bahwa selama dia memintanya, tidak peduli apapun itu, dia akan melakukannya untuknya. Namun, dia tidak pernah bertanya. Dia seperti orang yang diam-diam mendukung temannya hingga temannya berhasil menjadi pusat panggung. Namun demikian, setelah temannya berhasil, dia pergi dengan tenang, bertepuk tangan dan berdoa untuk temannya di tempat yang tidak diketahui siapapun. Melihat kembali semuanya, Ding Hao tiba-tiba merasa dia sedikit tidak berterima kasih. Si Men Kian Sui telah melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang teman dan guru, tetapi dia tidak pernah membalas kebaikannya. Setelah melompat ke tempat yang lebih tinggi, dia sibuk dengan berbagai hal dan tanpa sengaja meninggalkan persahabatan yang dulu dia hargai. Bahkan kali ini, dalam perjalanan ke Sage Battlefield, dia belum pernah berbicara atau menghubungi Si Men Kian Sui dengan cara lain apapun. Oleh karena itu, setelah mendengar ucapan lembut, kamu di sini, Ding Hao merasa patah hati. Mata Ding Hao berkabut, dia melingkari pinggang gadis halus dan lembut itu dengan satu tangan dan menekan punggungnya dengan tangan lainnya. Kakak senior Si Men, maafkan aku. Aku terlambat, ki api surga yang kaya terus-menerus dipindahkan ke tubuh lemahnya yang seperti batu giyok, menghilangkan rasa dingin dan luka di dalamnya. Si Men Kian Sui dengan jelas merasakan semburan panas mengalir ke tubuhnya dari telapak tangan pemuda di depannya. Perasaan hangat membuatnya merasa nyaman dan mendapatkan kembali energinya. Itu membuat pipinya sedikit memerah. Sejak muda, dia belum pernah sedekat ini dengan lawan jenis. Sementara tubuhnya menempel erat di dada pemuda itu, dia bahkan merasakan detak jantungnya yang kuat. Tiba-tiba, rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dalam diri gadis itu. Dia menyadari dia sedikit enggan kehilangan perasaan hangatnya. Si Men Kian Sui dengan lembut mendorong Ding Hao dan ingin berdiri sendiri. Aku, aku merasa lebih baik sekarang. Biarkan aku berdiri sendiri. Namun, hanya dengan sedikit memutar, dia mengerang karena rasa sakit di tubuhnya. Kerutan di alisnya yang halus merupakan ekspresi yang akan dia buat dalam kesakitan yang luar biasa. Jangan bergerak. Ding Hao dengan lembut melingkari pinggangnya dan mengambil bulu binatang yang lembut dari storage ring. Kemudian, dengan gerakan paling lembut, dia perlahan-lahan menurunkan simen Kian Sui ke tanah. Kemudian, dia mengambil jubah bersih dan mengenakannya pada gadis itu dengan gerakan yang sangat lembut. Setelah menyelesaikannya, sekali lagi, Ding Hao mengambil botol aquamarine dari storage ring. Dia membuka sumbatnya dan aroma menyegarkan keluar dan dia berkata, ini adalah ramuan penyembuh yang saya saring. Kakak senior Kian Sui, buka mulutmu. Aku akan membantumu mengambilnya. Senyuman tipis muncul di wajah si men Kian Sui. Di kelas ramuan, kamu tidak fokus dan bahkan harus meminta Zhang Xiaofan untuk menanam pot ramuan spiritual darah. Bolehkah aku meminum ramuan dari murid sepertimu? Ding Hao tanpa sadar menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak menyangka, saat itu, si men Kian Sui bertingkah seperti orang lain dan berinisiatif menggodanya. Melihat wajah Ding Hao, si men Kian Sui tersenyum lagi. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Dia perlahan duduk dan mengambil botol hijau, mengambil inisiatif untuk menepuk bahu Ding Hao dan berkata, nah, itu. Saya baik-baik saja, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja meminum ramuanmu. Melihat senyumannya, Ding Hao merasa sedikit sedih. Si men Kian Sui adalah seorang apoteker obat mujarab yang tahu tentang farmakologi dan tubuh manusia. Oleh karena itu, dia mengetahui kondisinya lebih baik dari siapapun. Benikinya hancur dan dia telah basah kuyuk dalam air es untuk waktu yang lama. Dia sudah kehabisan vitalitasnya. Beberapa energi tak dikenal mendukungnya sampai sekarang. Dalam kondisi seperti itu, bahkan jika dia selamat, mustahil untuk memulihkan kultifasinya. Sebagai seorang pejuang, dia tidak akan berguna selama sisa hidupnya. Setelah mengalami pukulan seperti itu, dia sebenarnya mulai menghiburnya. Gadis yang tenang dan lembut selalu menempatkan dirinya pada posisi orang lain sambil memikirkan mereka. Pada saat itu, orang lain yang juga dikurung di penjara bawah tanah air juga menemukan kebisingan di aula. Ketika mereka melihat Ding Hao melumpuhkan empat murid sekte ilmu pedang pembelas surga hanya dengan satu pukulan, mereka berjuang dengan penuh semangat. Seperti si men Kian Sui, orang-orang ini semuanya dirantai dengan rantai besi bertulisan merah dan disiram air sedingin es. Namun, mereka masih memiliki budi dayaki. Oleh karena itu, semangat mereka tampak jauh lebih baik daripada si men Kian Sui. Saudaraku, selamatkan kami. Seseorang meminta bantuan dengan secerca harapan. Saudaraku, aku adalah putra dari kepala sekter roh bumi di Provinsi Pedang. Selamatkan aku. Saat aku keluar, aku akan menghadiahimu dengan murah hati. Itu dia, adik. Tolong aku, hancurkan belenggu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Yang lain juga memohon bantuan dengan penuh semangat. Ding Hao terus menatap si men Kian Sui sepanjang waktu. Mendengar itu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan dengan santainya meraih pedang panjang di tanah. Dia menebas tanpa melihat ke belakang, dan cahaya pedang tersebar. Setelah beberapa kali sapuan, dia memotong belenggu di tangan dan kaki lima orang lainnya. Kelima orang itu merasa gembira dan berterima kasih kepada Ding Hao berulang kali dan bergegas keluar dari sel air. Terima kasih saudara. Apa yang terjadi di luar? Apakah orang-orang dari sekte ilmu Pedang Pembelas Surga sudah pergi? Seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 25 tahun berterima kasih kepada Ding Hao. Dia tampak sopan dan lembut. Wajahnya persegi dan mulutnya besar, terlihat cukup tampan dan terdengar bersyukur. Dia berada di dekat ranah Grandmaster besar dengan enam lubang dan jatuh ke ranah mentor Bella Diri Agung di bawah penindasan Prasasti Primordial di sini. Meskipun mereka masih berkultivasi, mereka juga terlihat sangat lelah. Saat pria itu berbicara, tiga dari empat prajurit lainnya yang diselamatkan Ding Hao bahkan tidak melihat ke arah Ding Hao. Seolah-olah mereka lupa janji mereka ketika meminta bantuan dan langsung berlari melewati Aula dan masuk ke lorong pada kesempatan pertama berlari keluar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Rasa dingin melintas di mata Ding Hao. Dia mengabaikan mereka dan memusatkan perhatian pada pria yang berbicara. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu masih memiliki budi dayaki? Pemuda dengan wajah persegi dan mulut besar menghela nafas dan menjawab, saya laki-laki dan tidak ada yang mempersulit saya. Tapi perempuan, dia menunjuk ke arah Semen Kianswe dan berkata dengan nada menyedihkan namun penuh hormat, gadis itu cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik. Setelah mereka mengunci kami di sini, seorang murid sekte ilmu pedang pemecah surga mendambakannya dan ingin dia menjadi selirnya. Temanmu menolak dari awal sampai akhir. Pria bernama Duan merasa terhina dan menghapus kultivasinya dan mengikatnya di air sedingin es di penjara bawah tanah, mengatakan bahwa temanmu akan menderita dan memohon kematian. Dan ketika dia tidak tahan lagi, dia akan memohon padanya dan dan sambil mengatakan itu, pemuda dengan wajah persegi dan mulut besar itu ragu-ragu. Nyala api yang bisa membakar segalanya melintas di mata Ding Hao. Dia berkata dengan dingin dan dia akan merangkak ke bawah selangkangannya untuk melayaninya. Ledakan, Ding Hao meninju tanah dan tanah yang ditutupi prasasti primordial terkoyak seperti tahu. Pria berwajah persegi dan bermulut besar itu terkejut, cahaya bijaksana muncul di matanya. Sebelumnya, ketika dia melihat Ding Hao memutar rantai prasasti merah dengan tangan kosong, dia sudah merasa sangat terkejut. Sekarang, melihat ini, dia menjadi terkejut. Dia tahu dengan jelas energi prasasti. Primordial, bahkan di puncak kekuatannya, dia hanya bisa meninggalkan bekas di tanah, tetapi pemuda itu harus langsung merobeknya. Dia berspekulasi bahwa kekuatan Ding Hao pasti berada di dekat ranah kaisar bela diri, bukan? Merasakan kemarahan Ding Hao, pemuda dengan wajah persegi dan mulut besar itu berhenti sejenak tetapi kemudian menambahkan, Saudaraku, apa yang sebenarnya terjadi di luar? Mungkinkah orang-orang dari sekte ilmu pedang pembelas surga telah mundur? Atau, kamu telah mengalahkan mereka? Ding Hao meliriknya dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Aku menyelinap masuk. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, orang terakhir dan kelima yang diselamatkan Ding Hao berteriak, Ah, apa, mereka masih di sini, kenapa kamu tidak memberitahuku itu? Saya harus pergi. Jika mereka mengetahui hal ini, kita akan dikutuk. Dia langsung berlari ke depan lorong seperti anjing tunawisma. Dia harus meninggalkan Ding Hao dan yang lainnya, melarikan diri demi hidupnya. Ding Hao mencibir dan berbalik untuk berkata dengan lembut kepada Simen Kianswe, kakak senior Kianswe, awasi aku sementara aku membalaskan dendamu. Simen Kianswe meminum ramuan penyembuh dan kulitnya terlihat lebih baik. Dengan ki api surga Ding Hao yang menopangnya di dalam, rasa sakitnya dapat ditekan. Dia dengan lembut merapikan pakaiannya dan perlahan berdiri, menatap diam-diam ke arah Ding Hao dan berkata, Saudara muda Ding, orang-orang dari Sekte Ilmu Pedang pemecah surga, sangat cakep. Sebuah kalimat sederhana menunjukkan segala kekhawatiran dan kekhawatirannya di dalam hatinya. Sangat sulit bagi gadis penyendiri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ding Hao dengan lembut memegang tangannya, dan ki api surga terus mengalir ke tubuh Simen Kianswe melalui saluran tangan pertama sawin miliknya, terus memberi nutrisi pada terowongan Kinya yang rusak. Dia tersenyum dan berkata dengan percaya diri, kapan saya melakukan sesuatu yang saya tidak yakin. Simen Kianswe tertegun sejenak, benar, melihat ke belakang, dari bergabung dengan Sekte hingga sekarang, dia menemukan Ding Hao telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Setiap saat, dia akan membalikkan keadaan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Bahkan, setelah dia mengawasi dan berdoa untuk Ding Hao, pada titik tertentu, dia mulai secara membabi buta menyembah dan mempercayai adik laki-lakinya. Karena dia bilang dia bisa melakukannya, maka dia harus mampu mengalahkan orang-orang dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Simen Kianswe berhenti mengatakan hal lain. Di samping mereka, momentum Ding Hao yang tak terkalahkan telah menyemangati pemuda berwajah persegi dan bermulut besar itu. Dia memikirkannya dan mengangkat alisnya, berkata dengan sungguh-sungguh, adik, aku tidak mampu dan mungkin gagal membantumu ketika saatnya tiba, tapi aku, Kinko, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih dan takut mati. Saat pertempuran dimulai, saya akan membantu Anda merawat wanita itu. Yakinlah, aku tidak akan membiarkan orang-orang dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga mendekatinya bahkan jika aku harus mati. Ding Hao berbalik untuk melihat dan mengamatinya. tatapannya seperti kilat, sulit untuk dilihat. Kinko juga tampak serius. Ding Hao menepuk pundaknya. Baiklah, ingat kata-katamu. Kinko merasakan hembusan nafas hangat mengalir ke tubuhnya melalui bahu. Kemudian, karena terkejut, dia menemukan penindasan terhadap prasasti primordial di area tersebut sangat melemah dalam sekejap. Budi Dayaki yang bisa dia jalankan kembali ke atas tingkat Grandmaster primordial. Bagaimana dia melakukannya, Kinko sama sekali tidak bisa melihat melalui Ding Hao. Bahkan, ia juga merasa penasaran dengan hubungan Ding Hao dan Si Men Kian Sui. Dengan kekuatan Ding Hao yang luar biasa dan misterius, mengapa kakak perempuan seniornya, Si Men Kian Sui, memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah hanya mendekati alam Grandmaster primordial. Terlebih lagi, pria dan wanita itu bertingkah ambigu. Dari sekte manakah mereka berasal? Ayo pergi. Ding Hao memegang tangan Si Men Kian Sui dan terus menyuntikkan energi ketubuhnya, berjalan keluar lorong. Di lorong sepanjang lebih dari 500 meter, Ding Hao berjalan sangat lambat dan menghabiskan 30 menit penuh untuk mencapai permukaan tanah. Si Men Kian Sui telah kehilangan kultifasinya. Setelah jarak yang begitu dekat, dia mulai berkeringat banyak di dahinya dan sedikit terengah-engah. Cahaya tampak terang di depan mata mereka. Ketiganya akhirnya keluar dari ruang bawah tanah air. Fajar mulai menyingsing dan kelabu pagi mulai terlihat di langit jauh. Saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, mata Ding Hao sedikit berkedip. Kemudian, dia tersenyum sangat bahagia seolah-olah dia mengalami hal yang baik. Namun, ketika Kian Ke yang mengikuti Ding Hao keluar, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi gugup. Karena, di pintu masuk Dung Eon, orang-orang berkerumun. Setidaknya 40 hingga 50 murid sekte ilmu pedang pembelas surga yang mengenakan baju besi lengkap menatap ketiganya dengan cibiran dingin seolah-olah mereka sedang melihat burung pipit yang melemparkan dirinya ke dalam jaring. Mereka berkerumun di sekitar seorang pemuda berjubah ungu panjang. Pria itu memang terlihat tampan, namun hidung romawi dan senyuman kejam di bibirnya merusak temperamennya. Dia duduk di kursi yang sangat berat dan menopang dagunya dengan punggung tangan di sandaran tangan, menguap dan terlihat bosan. Dia menatap Ding Hao dan dua orang lainnya, matanya acuh tak acuh dan kejam. Empat orang yang melarikan diri dari penjara bawah tanah dipukuli sampai babak belur. Darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tangan dan kaki mereka kembali dibelenggu. Mereka berbaring di depan kursi pemuda berjubah ungu seperti anjing mati. Pemuda itu menghentakkan kakinya ke wajah mereka berdua. Pemuda berjubah ungu itu menguap lagi dan tersenyum mengejek. Menguap, kamu akhirnya keluar. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu berani menerobos ke dalam ruang bawah tanah kamsekte ilmu pedang pemecah surga. Ternyata itu adalah seekor tikus kecil yang menyedihkan. Aku sudah menunggu begitu lama. Sungguh mengecewakan, membosankan. Seorang pria berjubah putih dan berjanggut tampak mengerikan. Melihat Ding Hao memegang tangan si Men Kian Sui, dia dengan sengaja bertindak seolah-olah dia sadar dan tertawa lucu. Baiklah, anak muda, Anda tidak melihatnya datang. Kamu mengira tidak ada yang menemukanmu, tapi pada akhirnya kamu ketahuan, pantas saja pelacur kecil itu lebih memilih mati daripada melayaniku. Dia ternyata memiliki kekasih yang masih muda. Haha, menarik. Ucapannya memicu tawa di antara kerumunan sekte ilmu pedang pemecah surga. Kakak senior Duan yang berjanggut adalah orang yang bejat dan itu bukan rahasia lagi bagi para murid itu. Si Men Kian Sui memang terlihat sangat cantik, terlebih lagi, temperamennya yang suci dan anggun membuat orang merasa rendah diri sehingga mereka mau tidak mau ingin menyiksanya di bawah mereka. Bagi siapapun, menodai kekudusan bisa membuatnya terbakar. Ding Hao mengarahkan pandangannya pada Duan De yang berjubah putih dan berjanggut. Orang itulah yang merampas anggur dan daging Tian Neng dan Liting memukul keduanya dengan keras dan memarahi mereka tadi malam. Ding Hao dengan ringan bertanya apakah itu dia? Si Men Kian Sui mengangguk. Duan De mengelus jenggotnya tersenyum penuh nafsu dan berkata dengan nada mengejek haha nak apa? Sepertinya kamu akan membalasku demi kekasih kecilmu. Kamu pikir kamu siapa? Sejujurnya saya harus berterima kasih. Bukankah kekasih kecilmu lebih baik mati? Haha saat aku mematahkan kakimu dan kamu tidak bisa bangkit dari tanah aku akan melihat apakah kekasih kecilmu akan merangkak di bawah selangkanganku dan memohon padaku untuk menidurinya demi menyelamatkanmu. Si Men Kian Sui akhirnya terlihat sedikit marah. Ding Hao dengan tenang mengangguk. Oh kakimu patah kedengarannya itu ide yang bagus. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya semua orang merasa sedikit pusing dan tidak tahu apa yang terjadi. Detik berikutnya teriakan terdengar lalu lolongan memekatkan telinga seperti suara babi yang disembelih terdengar. Bau darah yang menyengat menyerang hidung semua orang. Mereka melihat dengan hati-hati dan terkejut karena Ding Hao langsung menarik Duan de keluar dari kerumunan. Duan de hanya merasa senang dengan dirinya sendiri. Sekarang satu kakinya ditekuk 90 derajat ke depan. Janggut tulang putih menembus daging dan darahnya dan mencuat dari pakaiannya. Genangan darah muncrat dari lukanya mewarnai tanah menjadi merah. Semua orang menggigil saat melihat pemandangan itu. Cedera seperti itu sungguh terlalu mengerikan. Rasa sakit yang akut hampir membuat wajah Duan de terpelintir. Tangannya memegangi kaki yang patah itu melolong seperti babi yang disembelih. Saat itu juga air mata dan ingus menetes secara bersamaan. pemandangan itu terlalu mengerikan untuk disaksikan. Cepat tadi itu terlalu cepat dalam sepersekian detik tidak ada yang melihat bagaimana Ding Hao melakukan itu. Semua murid sekte ilmu pedang pembelah surga tidak punya waktu untuk bereaksi atau menyelamatkan. Di bawah hidung mereka Ding Hao merebut orang itu dari mereka. Lebih penting lagi Duan de sendiri adalah ahli realem martial king dan dia tidak boleh menolak sedetik pun. Pemuda berwajah menyeramkan dengan jubah ungu di kursi tampak bosan sepanjang waktu. Sekarang sedikit kejutan muncul di matanya. Lalu dia tersenyum dan berkata he he sedikit lucu. Saya tidak menyangka ada tikus yang bisa menggigit. Saya sudah lama tidak mengukul tikus. Saya beruntung hari ini dan bisa bermain sebentar. Para murid sekte ilmu pedang pembelah surga di sekitarnya langsung mengubah wajah mereka dan merasa gugup di hati setelah mendengar itu. Mereka tahu dengan jelas apa arti bermain di mulut kakak senior Ning Xiaohu. Itu berarti dia akan mengiris setiap tulang dan setiap potongan daging di dalam dirimu. Anda secara pribadi akan menyaksikan tubuh Anda dicincang. Sebelum Anda meninggal, Anda akan merasakan sakit dan teror yang tak terlukiskan. Perasaan seperti itu akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia. Sebelumnya, banyak pria tangguh yang merengek dan melolong serta memohon kematian dengan sia-sia di bawah metode kakak senior Ning Xiaohu. Alasan mengapa Ning Xiaohu disebut sebagai bekas luka surga bukan hanya karena kekuatannya yang menakutkan. Nama itu juga merupakan sebuah metafora yang menunjukkan metode penyiksaannya yang menakutkan dan kejam. Dia bahkan akan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sembuh di langit jika jatuh ke tangannya. Ning Xiaohu hanya tertarik pada yang kuat, menyiksa dan membunuh orang-orang jenius yang kuat membuatnya bersemangat. Bahkan kata-kata yang sangat normal ketika keluar dari mulut Ning Xiaohu membuat orang merinding. Wajah Kinti yang berdiri di belakang Ding Hao juga berkedip-kedip. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat ketakutan di dalam hatinya. Namun, Ding Hao tidak memandang Ning Xiaohu sepanjang waktu. Dia memusatkan pandangannya pada Duande yang merengek seperti babi yang disembeli di kaki dan di depan matanya. Terlihat sangat tenang, dia dengan lembut berkata, Kakak Senior Semen, saya ingat dia mengatakan mematahkan dua kaki. Sekarang aku hanya memecahkan satu. Kamu belum merasa puaskan. Saat dia berbicara, retak, Ding Hao mengangkat kakinya dan menginjak kaki Duande yang lain. Retak tulang yang patah terdengar jelas, tunggu tulang putih dan darah terciprat. Ding Hao langsung menginjak lutut Duande di kaki lainnya menjadi daging cincang, hanya beberapa tendon putih yang berhasil menyambung. Ding Hao hampir membuat seluruh kakinya patah. Tulangnya mungkin pecah menjadi bubuk seperti pasir. Duande tampak ketakutan di seluruh wajahnya. Dia sepertinya tidak langsung bereaksi dan hanya menatap kosong ke arah kakinya yang patah. Setelah beberapa detik, dia akhirnya melolong seperti binatang buas, terdengar tidak manusiawi. Dia merengek seolah dia kehilangan akal sehatnya. Penampilan Ning Huxiao membeku sesaat. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Ding Hao berkata lagi, Orang rendahan sepertimu berani mengingini kakak seniorku Simen. Anggap dirimu beruntung jika aku langsung membunuhmu. Kakak senior Simen tidak akan mengotori tangannya dengan menyiksamu, tapi aku akan melakukannya. Sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu bahwa ada hal yang lebih mengerikan daripada kematian di dunia ini. Saat dia berbicara, Ding Hao menginjak lagi, engah. Kedengarannya dia telah memecahkan telur. Selangkangan Duan delangsung menjadi merah dan darah berceceran. Setiap orang tahu apa maksudnya. Melihat pemandangan seperti itu, beberapa murid sekte ilmu pedang pembelas surga tanpa sadar menutupi selangkangan mereka. Cukup, Ning Huxiao akhirnya berdiri, tampak sedikit cemberut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.